selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Hai berkata hehehe masuk tidak bisa tidak bisa mencoba ya mungkin selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini kita masih berikan tempat sehat, tempat hadir Sehingga kita bisa bersama disini untuk bersiraturahmi secara ilmiah Dalam webinar akutansi syariah Yang pagi hari ini topiknya itu saya rasanya harus tinggal terus Sampai berakhir karena topiknya luar biasa Yaitu zakat untuk kesejahteraan umat Tinggungi di Fasco, mengenal Allah akutansi dan tata kelola Saya memperkenalkan diri sebagai saya Dian Agustia Sebagai ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompak Kemen Akuntan Pendidik Dan ini salah satu forum saya yang membanggakan forum keilmuan akutansi syariah Itu adalah salah satu forum keilmuan yang ada di dalam struktur Dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompak Kemen Akuntan Pendidik IAIKPD Webinar dilaksanakan atas kerjasama dengan forum keilmuan akuntansi syariah IAIKPD Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jogja Dalam hal di Kompak Kemen Akuntansi Dan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Jogja Merupakan salah satu ibadah kita semua Dan dalam Islam dan menjadi salah satu pilar utama dan tulus untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial Serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat Di Indonesia pengelolaan dana sakat telah diatur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan keadilan sosial Dan senanggulangan kemiskinan Sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap Antara kesenjangan yang tinggi Di antara si kaya dan si miskin Nah IAI menurut PSAK Nomor 109 Tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai Apabila di dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional Good zakat Artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara lembaga Sesuai dengan syariah Islam Amanah, kemanfaatan, keadilan Kepastian hukum, integrasi, dan akutabilitas Nah terima kasih sekali Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan sebagai host dari webinar ini Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Sehingga pagi hari ini dihadiri sekitar 2.200 lebih Dan ini selama saya mengikuti di webinar-webinar dalam rangkaian IKA-PD Ini yang paling banyak pesertanya Dan ini luar biasa Mudah-mudahan saya berharap bahwa Sehingga ini Terjalan dengan efek Kita puka secara seminar ini Dengan perlajian Malah Bismillahir resmi Al niet Wad infinit Barakawas Christmas Semoga selalu dalam pelindungan Allah Dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Dr. Rizal Yaya, SCE, MSC, AKC, beliau adalah program studi akutansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, sedang ikut sebagai teknikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bidang penelitian beliau saat ini adalah akutansi syariah, akutansi manajemen, kerenah daerah, manajemen, dan kursus governance. Baik, untuk menyingkat waktu, saya ingin berikan kepada moderator untuk menyampaikan seluruh kasih daripada bicara. Silahkan-lahkan, Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Herbal Alamin. Wassalatu wassalamun alal asafil, ambiya yin salim. Wa ala aliyah sobiya juma'in, amma ba'du. Pada pagi ini kita syukur pada Allah SWT, kita serahmat karunianya, sehingga kita bisa berkumpul silaturahmi dalam kegiatan webinar seminar nasional yang kerjasama antara IAI, Forum Dosen Akutansi Syariah, IAI KAPD, juga IAI Wilayah dan Program Studi IAI Wilayah Yogyakarta, dan Program Studi Akutansi Muntas Momadia Yogyakarta. Terima kasih banyak Prof. Dian yang tadi telah memberikan sambutan, sekaligus juga pengantar. Saya pikir apa yang sampaikan Prof. Dian adalah pengantar yang pas sekali sebagai moderator juga, dan menunjukkan concern pentingnya topik ini, dan itu satu hal yang memang perlu kita inalami, ini kita bahas untuk kemudian kita bisa memahami tentang bagaimana akut zakat itu untuk kesejahteraan umat. Terima kasih. Prof. Ibu sekalian, jadi kita ada tiga narasumber pada kesempatan ini yang kita akan coba membahas secara komprehensif dari tiga perspektif. Alhamdulillah sudah ada bersama kita, yaitu pertama nanti pembicara pertama, yaitu Bapak Prof. Iwan Triwono, nanti akan membahas tentang tinjauan markupatullah. Kemudian nanti insya Allah yang kedua, Bapak Dr. Mohon Ahyar Anan, yaitu tentang tinjauan zakat, tinjauan tatakulola, yang ini sangat penting untuk lembaga zakat. Dan yang ketiga, insya Allah Pak Dodi, Dr. Dodi Siswantoro, yang membahas tentang tatakulola. Bapak-Ibu sekalian, ini memang oleh Prodi Akuntansi, kompartemen dari Forum Dosen Akuntansi Syariah, itu kita jadikan prioritas, walaupun agak mendadak. Jadi kita diwujudkan kegiatan ini, dan Alhamdulillah dengan bantuan Allah, kegiatan ini ternyata banyak peminat, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kebetulan juga Pak Ketua Program Studi Akuntansi ini, Pak Ahim, beliau ini juga langsung Ketua Rumpun Akuntansi Syariah. Jadi beliau langsung jadi Ketua Panitia saja langsung nih Bu Dian. Dan ini memang di akuntansi, saya pikir juga di Prodi-Prodi yang lain juga ada bagian dari matakulia akuntansi syariah, atau mungkin secara khusus ada topik ada matakulia akuntansi zakat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang zakat bersyaratan umat, ini tentu pertanyaan yang bagus bagi kita, apalagi juga disampaikan bahwa dalam studi dari Basnas, yang 2019 terakhir itu dikatakan potensi zakat kita itu sudah mencapai 233 triliun, atau hampir 10 persen dari APBN ini. Nah, tetapi memang dilaporkan juga baru terhimpun dalam satu tahun itu 5 triliun. Nah, ini tentu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga bagi kita, ya, apa kira-kira juga yang menyebabkan ini masih kecil, 5 triliun, apakah ini memang kesadaran kita sebagai umat Islam, atau pemahaman kita masih kurang. Ini mudah-mudahan nanti bisa dianalisis, disampaikan lebih lanjut oleh Pak Profesor Iwan Triwono, dari sisi Ma'rifatullah. Semoga juga ini bisa menjadi argumen kita, di dalam pembelajaran, dalam pengajaran, dalam penyampaian kepada publik, ya, supaya kita bisa meningkatkan lebih, ya, kontribusi atau realisasi dari zakat ini, yang dari potensi 233 triliun, tapi baru 5 triliunan, ya, dan kemudian juga, nanti dari sisi tata kelola, kita beraham dari Pak Ayyar Arnan, bisa kemudian membedah tentang tata kelola lembaga zakat sejauh ini, dan bagaimana kemudian idealnya, sehingga kemudian memang lembaga zakat ini memang bisa menarik, ya, dan meyakinkan, dan kemudian juga bisa merealisasikan potensi-potensi yang besar yang ada ini, nah, ini mungkin dari sisi Pak Ayyar, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan lembaga zakat tata kelola yang lebih baik. Dan secara khusus di aspek akutansi, Pak Dodi, nanti kita minta menyampaikan tentang akutansi zakat, supaya zakat ini memang bisa mewujudkan sejahtera umat. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, ya, kita akan mulai dengan membicarakan, nanti di cara masalah masing-masing, sekitar 30-30 menit, nanti di maksimum-maksimum, saya akan ingatkan kalau sudah dimulai kemarin, karena ini hari Jum'at, nanti sebagian dari kita ada yang memang daerahnya memungkinkan untuk solat Jum'at, nanti mungkin sehingga setengah 12 kita sudah selesai, ya, nanti jam 11.15 kita sudah tutup nanti dengan, Bapak. Nah, kita akan, ketiga pembicaraan nanti akan menyampaikan paparannya langsung, setelah itu baru kemudian tanya jawab setelah ketiga, karena waktu kita terbatas. Baik, sebelum Prof. Iwan menyampaikan, Mani Jain, saya menyampaikan kurikulum VT beliau, Prof. Iwan, beliau adalah, lahir di Bangkalan, tahun 1961, dan beliau adalah dosen di Intras Kutawijaya, pernah menjadi ketua program studi, program master Kutansi Kutawijaya, dan juga pernah menjadi direktur program Paskasarjana, di Intras Muhammadiyah Malang saya pesan di Perjoyo tahun 2005 sampai 2009 beliau tinggal di Brawijaya dan cukup beliau adalah dan kita cukup mengenal baik beliau beliau ini saya lagi nyari pendidikan beliau S3 di Wolonggong Pak Pak Iwan ya Prof Iwan nanti juga kita akan ketemu nanti Pak Ahyar nanti yang juga Pak Rizal nanti kita akan ketemu juga dengan Pak Ahyar yang juga di Wolonggong jadi ini reuni juga Pak Iwan sama Pak Ahyar nanti termasuk juga reuni juga Pak Iwan dengan Pak Ahim ini yang dulu membimbing Pak Ahim S3 dan Pak Iwan ini adalah guru kita rujukan kita di bidang akutansi dan beliau sekarang adalah ketua forum dosen akutansi sariah IAI KAPD saya persilakan pada Pak Iwan untuk 30 menit nanti untuk CV pembicaraan lain ketika selesai dengan Pak Iwan nanti akan saya bacakan satu persatu silakan pada Pak Iwan waktu dan tepat kita persilakan oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Yahya sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersedia menjadi host untuk acara ini kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian yang ini merupakan salah satu program dari IAI ke APD khususnya di forum dosen agutan si syariah kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Tetet dan Pak Zaki yang telah mengkoordinasi acara ini dan insya Allah acara ini akan berjalan lancar baik Bapak Ibu sekalian pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa bertemu dan insya Allah kita akan berdiskusi tentang zakat kemudian yang kedua kita kita nabi Muhammad SWT dan dengan dengan beliau akhirnya kita mendapatkan rahmat iman ini dan mudah-mudahan rahmat iman ini kita bawa hingga akhir hayat kita Amin Bapak Ibu sekalian insya Allah saya akan menyampaikan materi pada hari ini yaitu ma'rifat akutansi zakat untuk bermahabat Tuhan insya Allah nanti materi yang lain akan disampaikan oleh Bapak Ahyar yaitu khususnya di bidang tata kelola kemudian juga nanti Bapak Dodi akan menyampaikan pada aspek akutansi zakatnya jadi intinya kalau kita berbicara tentang Islam Islam itu memang kaya Islam secara utuh itu memang ada aspek syariah ada aspek tarikat ada aspek ma'rifat dan aspek hakikat kalau urut-urutannya memang ada dua pendapat jadi ada syariat tarikat ma'rifat hakikat kemudian ada yang kedua yang umum yang kedua ini syariat tarikat hakikat dan ma'rifat kebetulan saya mengambil pendapat yang kedua seperti yang pertama syariat tarikat ma'rifat dan hakikat hakikat itu paling tinggi hakikat itu adalah ketika seorang itu sudah tidak memiliki ego sehingga yang ada itu hanya yang hak yang hak itu hanyalah Allah jadi al-hak nah ma'rifat ini sebetulnya tingkat yang ketiga yaitu pada tataran mengenal 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 siapa yaitu mengenal Allah melalui apa salah satu jalannya itu adalah melalui cinta kita kepada Allah yang kita sebut dengan mahabbatullah nah baik bapak ibu sekalian sebetulnya saya mendapatkan inspirasi dari Al-Quran gitu ya dan memang selayaknya kita semua sebagai Muslim scholars gitu ya tulisan-tulisan kita ya pelitian-pelitian kita itu sangat bagus kalau memang inspirasinya itu dari Al-Quran jadi ini menjadi titik tolak bagi kita untuk melakukan penelitian dan kemudian mengembangkan akutansi syariah nah kita sudah kenal gitu ya ayat tentang zakat ini yaitu surat Al-Quran surat Al-Tawbah surat nomor 9 103 yang disini dikatakan ya artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka kata zakat itu memang spesifik tapi sebetulnya penafsir yang lain bahwa di dalam ayat ini sebetulnya itu kalau bahasa Arabnya itu sodokoh gitu ya jadi memang kata sodokoh itu lebih umum dibandingkan dengan zakat infat jadi bahasa yang umum disini itu adalah sodokoh tapi sodokoh itu nanti ada beberapa macam gitu ya dan sodokoh adalah pengertian yang lebih spesifik lagi kemudian yang kedua itu adalah Al-Baqarah ayat 42 dari situ dikatakan dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku' kemudian yang ketiga perumpamaan orang yang menginfatkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki maha mengetahui ini Al-Baqarah ayat 261 yang menarik di sini di At-Tawbah 103 itu bahwa zakat itu ditarik ditarik di sini secara paksa ada pihak luar pihak luar itu adalah amil atau kalau dalam sebuah negara itu adalah pemerintah tariklah zakat ambillah zakat dari sebagian harta mereka ini kata kedua itu adalah harta nanti kita akan berbicara tentang harta itu apa yang menarik lagi adalah bahwa dengan zakat tersebut engkau engkau ini adalah Nabi Muhammad membersihkan dan mensucikan mereka dan juga sebetulnya ada lanjutannya gitu ya di ayat 104 itu juga menarik disitu nanti Nabi Muhammad itu mendoakan dan doakanlah mereka itu sehingga hatinya menjadi tentram jadi artinya hati dari seorang yang mengeluarkan zakatnya itu menjadi tentram karena Nabi itu mendoakan cuma nanti kan pikiran kita itu loh Nabi kan sudah meninggal apa dia mendoakan jangan dikira Nabi Muhammad itu meninggal Nabi itu tetap hidup kita bisa menemukan di ayat-ayat Al-Quran yang lain gitu Allah mengatakan jangan dikira mereka itu meninggal jangan dikira mereka itu mati itu Allah itu mengatakan menjelaskan tentang para syuhada gitu jangan dikira mereka itu mati mereka itu adalah hidup dan bahkan Tuhan itu memberikan rezeki kepada mereka artinya memang hidup bukan mati mati itu adalah salah satu pintu atau salah satu jalan untuk proses kita melakukan perjalanan yaitu untuk kembali kepada Allah itu jadi ketika seorang itu berzakat kemudian Nabi itu mendoakan dan hati kita yang berzakat itu menjadi tenang dan disitu nanti ketika kita bertaubat dan juga berzakat maka Allah menerima taubat dan zakat kita dan disitulah nanti kita akan mengenal Allah baik Bapak Ibu sekalian kita lanjut gitu ya untuk kemungkinan gitu ya kita umat Islam ini meskipun bahwa zakat itu merupakan kewajiban kadangkala atau mungkin juga sering hati itu enggan untuk membayar zakat jadi ini perlu kita renungkan apa iya saya ini termasuk golongan yang enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat dari hata kita ini nah kalau memang ada semacam itu gitu ya ya memang kita harus berpikir ya ada apa dengan pikiran kita ini saya membuat hipotesis disini ya bisa jadi dalam pikiran kita itu ada mesa nah mesa itu apa ini saya sering menyampaikan ini mesa ini sebetulnya adalah sifat atau nilai atau karakter yang ada di dalam ilmu kita dan juga ada dalam pikiran kita melekat dalam pikiran kita M itu adalah materialistik kemudian yang kedua egoistik yang ketiga sekularistik dan yang keempat itu adalah ateistik nah ternyata nilai-nilai mesa ini ada di dalam disiplin ilmu kita yaitu akutansi akutansi yang disini itu adalah akutansi modern itu sudah nyata artinya ini sudah ya bukti bukti nyata artinya bukan bukan pendapat ini jadi memang mesa itu ada di dalam akutansi modern itu salah satu alasan kenapa ada akutansi saria sebetulnya karena kita itu kalau kita lihat lagi-lagi itu maka mesa ini sebetulnya tidak sedialan dalam selam-selam sehingga kita membual-bual sekonsep lain-lagi tempat lain-lagi ekotansi saria itu kita lihat-lihat di akutansi modern itu kalau kita berbicara tentang akutansi keuangan atau akutansi secara umum menjadi pertanyaan kita yang diinformasikan oleh akutansi materi ya materi yang kemudian diseragamkan dengan menggunakan unit monster jadi uang jadi informasinya adalah informasi keuangan makanya itu kalau akutansi yang kita kenal itu kan produk akhirnya itu kan adalah laporan keuangan kenapa dinamakan laporan keuangan karena ya menyajikan hanya informasi keuangan tidak ada informasi yang lain selain keuangan atau tidak ada informasi lain selain materi dengan kata lain disini kalau akutansi modern itu tidak kenal atau tidak mengakui aspek materi yaitu bisa saja aspek mental dan spiritual kemudian yang kedua egoistik di dalam akutansi modern itu mengandung nilai itu kita lihat laporan keuangan yang menjadi perhatian pertama dari laporan keuangan itu adalah laporan labah rugi intinya apa dari laporan labah rugi itu intinya adalah labah informasi labah makanya sering disebut dengan the bottom line nah itu yang informasi yang paling penting bagi pemilik perusahaan shareholders shareholders itu ada orang punya modal yang kemudian kita sebut dengan kapitalis dari laporan labah rugi itu kemudian nanti masuk ke laporan perubahan ekuitas kalau masa kecil saya waktu S1 itu istilahnya itu adalah laporan labah yang ditahan labah yang ditahan itu tidak lain merupakan akumulasi labah yang dikeroleh oleh perusahaan untuk siapa itu tentu saja untuk shareholdersnya setelah itu masuk kemana masuk ke neraca di sisi pasiva disitu ada ekuitas jadi ada saham saham biasa saham preferen dan kemudian ada ekuitas disitu nah disitulah struktur laporan yang demikian itu menunjukkan bahwa kepentingan shareholders atau kepentingan kapitalis itu sangat kuat dan kapitalis ini cuma satu pihak kalau pihak itu mementingkan diri sendiri nah itulah yang dinamakan dengan ekuis ekwisti oke kemudian yang ketiga itu adalah sekularisti akutansi modern ini memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain yang seharusnya itu adalah satu kesatuan sebagai contoh misalkan kalau saya seorang pedagang misalkan saya itu pedagang ballpoint ya sebagai pedagang saya itu membeli dan kemudian menjual katakanlah saya membeli ballpoint dari pabrik satu biji kata-kata seribu kemudian saya jual seribu seratus ternyata ada orang yang beli sebagai pedagang tentu saja kalau dagangannya itu laku kan pasti senang jadi ada unsur mental disini senang senang atau kecewa itu ada unsur mental kemudian kemudian karena saya begitu senangnya akhirnya saya bersyukur kepada Allah ya Allah Alhamdulillah ini jangan saya laku syukur syukur itu unsur spiritual nah sekarang kalau kita lihat bahwa transaksi tadi itu satu transaksi itu sebetulnya mengandung tiga hal yaitu ada fisik materi ballpen saya serahkan kemudian saya dapat duit itu materi kemudian ada rasa senang dan kemudian ada rasa syukur pertanyaannya kenapa akuntansi modern itu tidak mengakui rasa senang dan rasa syukur yang diakui hanya materi tadi itu katakanlah saya sebagai pedagang maka saya akan mencatat ya cash ya 110 kemudian kreditnya penjualan 110 kemudian di sisi debit itu ada harga pokok penjualan kemudian kreditnya ada inventory jadi materi saja yang diakui kemana rasa senang dan rasa spiritual itu tidak diakui oleh akutansi modern karena memang pahamnya akutansi modern itu materialistik itu hal-hal yang di luar materi itu dianggap tidak ada jadi sekali lagi spiritualistik itu memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain ini salah satu arti meskipun ada arti yang lain bahwa sekuler itu adalah membumikan sesuatu yang sangat normatif sehingga bisa dipraktekkan jadi yang normatif itu diturunkan supaya bisa dipraktekkan itu arti yang kedua selanjut dari sekuleristik itu adalah bahwa karena dia menolak hal-hal yang non materi maka dia juga akhirnya menolak Tuhan gitu ya Tuhan tidak bisa diukur Tuhan tidak bisa dilihat dan seterusnya akhirnya ya sudah ateistik kita lihat apakah di akutansi modern itu ada unsur Tuhannya tidak ada nah berbeda dengan akutansi syariah yang selama ini saya pelajari dan saya kembangkan akutansi syariah itu adalah seni dan ilmu meracik informasi yang fungsinya itu sebagai bezikir dan doa untuk apa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mental dan spiritual manusia dalam rangka beribadah bertakwa dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci tenang ridho dan diridhoi oleh Allah nah ini akutansi syariah kalau akutansi modern definisinya paling begini akutansi adalah teknik mencatat dan menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi jadi tujuan paling puncak disini itu adalah untuk pengambilan keputusan ekonomi tujuannya adalah materi nah ini mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa akutansi modern sangat berbeda dengan akutansi syariah akutansi syariah itu adalah tujuan akhirnya ya Allah itu nah rupanya gitu ya jadi akhirnya apa pikiran kita itu menyatu dengan cara berpikir akutansi modern ini sehingga tidak menutup kemungkinan pikiran kita juga terjangkit oleh karakter ini kalau memang demikian itu dalam bentuk apa gitu ya kalau kita lihat disini bahwa pikiran mesa yang ada di dalam diri kita itu pikiran dengan karakter mesa kemudian mewujud dalam bentuk perilaku yaitu perilaku mengambil kekayaan dari pihak lain baik secara legal maupun ilegal untuk diri sendiri dalam konteks sistem perekonomian perilaku tersebut mewujud dalam bentuk economy of thinking yaitu sistem ekonomi kapitalis dengan pikiran utama mengambil dan mengakumulasi kekayaan dari pihak lain nah jadi ini ekonomi kapitalis dan akutansi modern kita kita ya memang ya anak dari sistem ini sebetulnya nah saya agak cepat ya mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya nah alat yang digunakan oleh economy of thinking itu adalah perusahaan dan negara yaitu perusahaan itu digunakan untuk mengambil kekayaan orang lain kalau versi kita perusahaan itu sebagai alat untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam nah ini sesuai dengan pinta Allah jadi tugas kita itu adalah khalifah kita adalah khalifah kita bukan homo ekonopikus tapi kita itu adalah khalifah khalifah ini tugasnya apa yaitu menciptakan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam nah salah satu alat yang kita pakai untuk menyebarkan rahmat itu adalah perusahaan nah konsep perusahaan kita mestinya berbeda dengan konsep perusahaan modern nah mohon maaf gitu ya kalau pemahaman saya BSAK sariah itu konsep perusahaannya sangat mirip dengan yang modern mestinya kita itu menggunakan konsep sariah untuk perusahaan sehingga perusahaan sariah itu berbeda dengan perusahaan modern nah kalau manajemen akhirnya berpilaku misalkan institusi sariah bisnis sariah perilakunya sama dengan perilaku manajemen perusahaan konvensional ya kalau sama ya wajar saja karena memang konsep perusahaan sariah kita itu 90% ya is the same with the konvensional gitu nah jadi begitu kemudian alat yang lain itu adalah negara jadi kita kalau kita lihat sebetulnya kita dulu dijajah oleh Belanda itu sebetulnya siapa yang menjajah kita sebetulnya sih kalau menurut pikiran yang lain yang non-mainstream katakan begitu sebetulnya dijajah oleh perusahaan kan awal yang masuk itu kan VOC VOC itu adalah perusahaan kemudian bisa aja akhirnya VOC bekerjasama dengan kerajaan Belanda dan akhirnya Belanda sebagai sebuah kerajaan negara yang ikut berkobat bekerjasama menerimkan kekuatan untuk menguasai energi sama sampai sekarang pun ini sebetulnya dunia itu dikuasai oleh perusahaan atau dibalik perusahaan itu siapa kapitalis jadi begitu oke alat yang lain adalah sistem bunga ini kayak sedotan gitu ya kayak sedotan kita masukkan ke gelas yang isinya jus sebenarnya bisa sedot nah itu semacam itu kalau kita ada orang yang memberikan pinjaman dan ada bunganya di situ ibarat sebetulnya itu adalah alat untuk menyedot kekayaan orang lain kemudian berikutnya adalah konsumerisme kita dipaksa untuk konsumtif kemudian eksploitasi terhadap manusia ya kaum buruh misalkan ya itu sudah sering kita dengar kemudian juga eksploitasi terhadap alam kemudian informasi dan teknologi teknologi ini digunakan misalkan rekayasa genetika semua makanan kita itu rekayasa dan juga mengandung racun semua itu semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan kalau kita perhatikan semua makanan kita itu isinya racun sebetulnya diracuni dalam langkah untuk mendapatkan keuntungan kayak beras kita misalkan beras kita itu apakah murni tanpa racun coba kita lihat bagaimana petani kita menanam beras tadi pakai buku buku uatan kimia prestisinya juga demikian akhirnya ya beras yang dihasilkan itu mengandung itu kenapa pakai buku ya supaya pertumbuhannya cepat produktivitas tinggi dan seterusnya dan seterusnya nah itu untuk mendapatkan keuntungan sama juga 10 menit lagi ya 10 menit lagi ya oke 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 saya singkat aja sekarang pertanyaannya gimana kita saya khawatir dia 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 ibarat semut semut mencicipi madu dia rasa manis kemudian diulangi lagi akhirnya dia masuk disitu dan akhirnya terperangkap di dalam madu yang lengket itu dan akhirnya dia mati disitu ya untuk mengetahui apakah kita terjangkit oleh mesa itu ya ada alatnya disini ya bisa detect sendiri nanti gitu ya ini alatnya ini rasa apa yang hadir dalam diri kita ketika kita berzakat berinfarkt dan bersetuk kalau kita itu berzakat berzakat kemudian kita merasa bahwa harta kita berkurang berarti ini positif artinya bahwa kita itu terjangkit virus mesa tapi kalau kita berzakat kemudian kita tidak merasa berkurang malah hartanya merasa bertambah maka berarti ini kita negatif artinya kita tidak terjangkit oleh virus mesa ingatlah bahwa seluruh hidup kita itu mestinya untuk Allah gitu ya sungguhnya sholatku ibadahku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam tiada sekutu baginya dan demikalah yang dipintahkan kepada ku dan aku adalah orang yang pertama-tama memilahkan diri kepada Allah ini seluruh hidup kita itu untuk Allah itu mengembangkan sebagai dosen kita mestinya idealnya mengembangkan akutansi syariah waktu kita itu untuk Allah semua hidupku itu seluruh hidup kita itu untuk Allah itu tapi kalau yang terjangkit insya Allah tidak perlu khawatir ada vaksinnya disini sudah ada vaksin berbeda dengan konfig 19 belum ada antivirusnya kalau ini sudah ada antivirusnya apa antivirusnya ya ini bertauhid bertawabat berzikir berdoa dan bertafakur kita akan sembuh kalau kita itu bertauhid secara total kepada Allah kemudian kita bertawabat kemudian kita berzikir berdoa dan bertafakur dan implikasinya nanti adalah bahwa kita akan keluar dari pikiran mesa kemudian kita kita masuk ke dalam pikiran tawhid dengan pikiran tawhid itu nanti insya Allah kita masuk ke dalam ekonomi of sharing minimal gitu ya atau akan lebih baik itu ekonomi of giving kemudian berikutnya masuk ke dalam rasa besikis rasa spiritual dan rasa ilahi sekarang harta itu bagaimana selama ini kalau kita lihat misalkan ya harta itu adalah kekayaan yang dimiliki seorang banyak atau sedikit diperoleh dengan cara berpikir atau perilaku mesa bisa jadi harta yang kita miliki selama ini itu adalah mengandung mesa ya kalau kita ini bekerja bekerja hanya untuk mendapatkan gaji yang besar gitu ya ini sudah termasukkan terjangkit mesa itu mestinya bekerja itu bukan untuk mencari uang tetapi mencari ridhonya Allah mestinya gitu ya dapat uang atau tidak nah itu urusan Allah yang kita lakukan adalah kita bekerja dengan baik dengan ikhlas untuk Allah kalau dapat uang atau tidak itu urusan kedua atau ketiga itu harta yang diperoleh dengan mesa itu sebenarnya adalah kotor oleh karena itu harus dizakatkan makanya ada perintah tadi di Attaubah itu ya harus dizakatkan itu berzakat berinfak dan bersama adalah cara untuk merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk membersihkan harta yang terkena noda-noda mesa tadi itu hakikat harta sebetulnya harta yang sebenarnya adalah yang dizakatkan yang diinfakkan atau disedakkan dan dibelanjakan di jalan awal itu sebetulnya tak sebenarnya bukan yang dikumpulkan itu bukan yang kita tabung sebanyak-banyaknya itu justru harta yang benar-benar harta bagi kita yang kita sedekahkan dan kita belanjakan di jalan awal misalkan ini ada logika misalkan kita memiliki uang 5 juta kemudian digunakan untuk makan minum transport sekolah dan keperluan sehari-hari sebesar 2,5 juta kemudian digunakan untuk sedekong itu 1,5 juta terus sisa harta kita berapa ada orang yang menjawab ya sisanya 1 juta yaitu 5 juta dikurangi 2,5 dikurangi 1,5 kalau jawabannya ini ini jelas bahwa terjangkit mesah kemudian jawabannya yang kedua bisa aja yang 1,5 yang disedekahkan ini lumayan kemudian yang ketiga bisa aja 2,5 yaitu yang yang digunakan untuk kelupuran sehari-hari untuk makan minum kemudian ditambah dengan sedekoh itu lebih bagus juga karena makan minum itu sebetulnya sepanjang itu wajar sesuai dengan syariah itu ada termasuk membelanjakan uang di jalan Allah sehingga itu juga harta kita nanti nah yang paling pas itu adalah 2,5 juta harga kita itu adalah 2,5 juta satu juga plus 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 nah plus plus itu ya pasti lebih seperti dalam ayat Al-Quran tadi itu bersedekah itu ibarat menanamkan benih satu benih itu kemudian ada 7 batang masing-masing batang itu ada 100 berlipat nganda nah itu itu harta kita sebetulnya nah duit kita yang masih ada itu harta dalam segala bentuk materi yang bernilai ekonomi dicari diperoleh diakumulasi dan disimpan untuk diri sendiri dan untuk kesenangan duniawi adalah hutang kepada Allah nanti kalau kita mati harta menumpuk itu sebetulnya hutang nanti akan ditanya oleh Allah ini kamu apain itu itu kan amanahku amanahku saya berikan ke kamu tapi kok ditumpuk-tumpuk tidak digunakan untuk rahmat bagi seluruh alam oke jadi paling tidak kita tadi sudah punya pengertian yang kedua dan harapan kita adalah kita shifting our paradigm dari harta dalam pengertian ada segala bentuk materi yang bernilai ekonomi dicari diperoleh diakumulasi dan disimpan untuk diri sendiri dan untuk kesenangan duniawi jadi sebetulnya hutang menjadi harta itu adalah segala bentuk kekayaan yaitu ekonomi mental dan spiritual yang disedokohkan dan dibelanjakan di jalan Allah ini adalah harta kita jadi harta itu tidak semata-mata materi tapi juga mental dan juga spiritual kalau yang mesa tadi itu ya karakternya ya itu mesa kalau harta dalam pengertian hakikat harta yang kita miliki sekarang itu ya karakternya adalah holistik lillahi ta'ala dan pasti juga itu adalah tauhid di harta yang sebenarnya itu adalah yang disedokohkan dan kata lain bahwa zakat yang kita keluarkan dari harta kita nah itulah harta kita dua menit lagi oke dua menit lagi oke saya lanjut aja jadi kalau membersihkan itu sebenarnya pada aspek fisiknya kalau di ayat tadi itu juga ada menyucikan menyucikan itu pada aspek mental spiritual kita ini ada premis dari ayat tadi itu Alhamdulillah saya mendapatkan premis begini sebetulnya Allah itu di ayat sebelumnya itu ya karena sayangnya Allah kepada hambanya itu kemudian Allah merintahkan untuk mengeluarkan zakat kalau seorang itu mengeluarkan zakat maka Rasulullah akan berdoa dan kemudian hati kita tenang dan kemudian Allah menerima taubat dan zakat kita dan akhirnya Allah itu sayang pada kita cinta pada kita dan sangat bagus juga kalau dalam diri kita itu ya DNA kita itu adalah DNA yang sudah celupan Allah Sibratullah ada tauhid taubat zikir doa dan takat kemudian juga kita perlu melakukan zikir jadi bukan sekedar melepaskan zakat begitu ya tanpa berzikir kita ada zikir disini yaitu kita sebut dengan zikir mahabbatullah dimulai dengan Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad kita bersalawat kemudian kita berzikir la ilaha illallah berzikir astagfirullah berzikir bismillahirrahmanirrahim berzikir ya rahmanirrahim kemudian berzikir wa ilah bukum ilahu wahid la ilaha illahu war rahmanirrahim kemudian fa'bi'ayyi ala irabbikuma tukadziban kemudian la hawla walaku wajal adillah dan alhamdulillah ini zikir yang kalau dilakukan terus menerus insya Allah akan hadir rasa cinta kita kepada Allah kemudian disini dari ayat tadi itu ada premis disini ada empat premis pertama adalah Allah memberikan jalan kepada hambanya untuk mendapatkan kasih sayangnya dengan jalan berzakat jadi kita berzakat itu sebenarnya perintah Allah karena Allah sayang sama kita jadi kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya bukan malah menghindar untuk membayar zakat kemudian yang kedua premisnya itu bahwa zakat adalah instrumen untuk membersihkan harta yang kurang bersih dan menyucikan hati yang materialistik egoistik sekularistik dan artistik yang ketiga adalah bahwa dengan berzakat Rasulullah mendoakan orang yang berzakat menzakatkan hartanya sehingga hatinya tenang ketenangan ini semakin kuat ketika orang tersebut berzikir mahabbatullah tadi itu dan premis yang keempat Allah menerima taubat dan zakatnya serta mengundang jiwa yang tenang tadi itu untuk kembali kepadanya dengan rasa puas dan diri doi ini ada ayat yang lain hai jiwa yang tenang kembalilah ke Tuhanmu dengan rasa puas dan diri doi ini premis-premis makrifat akutansi zakat secara umum maka saya dapat mengatakan makrifat akutansi zakat itu adalah merupakan instrumen bagi manusia untuk mengenal Allah melalui kasih sayangnya nah kasih sayang Allah itu dapat diperoleh dengan jalan berzakat yang dengan zakat itu Rasulullah berdoa untuk ketenangan jiwanya dan kemudian dapat diperkuat dengan zikir mahabbatullah kemudian Allah menerima taubat dan zakat dari jiwa yang tenang itu jiwa yang tenang itu ya ayutuhal nafsul mutmainna diundang ya Allah untuk kembali kepadanya dengan rasa puas dan diri doi nah itulah makrifat akutansi zakat dan insya Allah ini merupakan premis yang diturunkan dari atobat tadi itu 103 sampai 104 jadi sebagai peneliti saya pikir kita sebagai peneliti akan lebih bagus kalau sudah mulai membangun teori itu dari ayat Al-Quran gitu ya dari ayat Al-Quran itu kita bisa merumuskan premis-premis tadi itu untuk kemudian dipraktekan jadi nanti bagaimana mempraktekan ini kalau mempraktekan ini ya langsung aja dipraktekan bisa jadi ya makrifat akutansi zakat ini tidak perlu standar akutansi langsung bisa dipraktekan baik saya pikir begitu Pak Rizal Yahya insya Allah nanti kita lanjut dengan tanya jawab kurang lebihnya sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Prof Iwan untuk paparatnya tentang akutansi tentang zakat untuk Mahabatullah sangat mendasar sekali saya sampaikan oleh Prof Iwan sangat fundamental yaitu zakat itu diturunkan oleh perintahnya itu adalah untuk bagi kita bagi manusia Islam untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah sehingga kemudian kalau kita tidak melaksanakannya justru kita sendiri yang rugi karena kita tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah mungkin itu juga Prof Iwan yang menyebabkan karena kita belum punya pemahaman itu mungkin dalam diri kita itu juga mungkin menyebabkan apakah yang besar-besar yang itu itu yang yang lebih dominan adalah yang tadi Prof Iwan sampaikan adalah Fibros Mesa tadi itu materialistik egoistik sekularistik dan testik bahkan mungkin tadi juga ada rapid testnya itu apakah berkurang atau merasa bertambah artanya orang punya mahabatullah itu akan merasa bertambah ini menarik sekali nanti akan kita elaborasi pada sisi tangan jawab kita langsung ke pembicaraan dua dokter Muhammad Nayar Anan yang akan membedah tentang tata kelola zakat itu tata kelola dari lembaga zakat yang memang itu punya kewenangan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat sebelumnya saya akan sampaikan sedikit CV Pak Aher Anan walaupun tadi saya sudah minta CV-nya tapi mungkin tidak dibaca Pak Aher tapi saya ketua sering bareng beliau jadi saya akan sampaikan beliau dalam hal zakat beliau adalah ketua Dewan Pengawas Lazismu yang kita bareng-bareng saya juga saya anggotanya Pak Aher kita menawasi Lazismu kemudian Pak Dr. Rahyar Muhammad Rahyar Aheranan beliau sehari-hari adalah dosen di Prodi Akutansi Intas Muhammad Yajik Jakarta beliau juga saat sekarang itu diamanahi sebagai Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji Pak Aheranan adalah juga dosen yang mengembangkan awal-awal akutansi syariah di Indonesia seperti halnya Prof. 1 Triwono dan pada kesempatan ini mari kita dengarkan paparan beliau tentang tatak lola zakat dalam lembaga Zakat dan kita berharap bisa dipaparkan tentang kondisi saat sekarang dan kemudian bagaimana kondisi idealnya dan apa kira-kira langkah menuju itu dan sehingga kemudian potensi zakat yang besar ini memang bisa tergarap saya pikir juga banyak hal juga peran dari lembaga zakat baikpun dalam bas badan zakat yang bisa dimainkan dengan perbaikan ketek sehingga kemudian menarik umat islam untuk berzakat dengan lebih baik lebih proper pada dokter ayy ranan waktu kita persilahkan silahkan baik makasih banyak Pak Rizal untuk para hadirin oleh Pak Rizal Pak Ahim Pak Iwan Pak Dodi kemudian semua yang mungkin tidak sempat satu-satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah 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 danlihada alhamdulillah 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 ilah alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa ashadu alhamdulillah wa rasuluh dan nabi ba'da sekalagi kita bersyukur pada Allah dan izin Allah kalau terpisah jalan cukup jauh ada yang di Malang ada yang di Jakarta dan mungkin kota-kota lain lewat bantuan alat ini kita tetap bisa seling komunikasi dan saling belajar makasih ini kepada Pak Gizal Pak Ahim dan kawan-kawan Jogja bisa mencari ini satu bentuk yang berangkali berkaitan dengan ibadah kita juga yang tentu cukup penting ya ini saya bisa reuni Pak Ewan kolega waktu di Wolonggong lulu oke, mungkin dibantu oke kira-kira Pak Iwan yang lain peserta lain di mute ya jadi saya bilang dikit Pak Iwan lu tidak hanya kolega bahkan jadi housemate saya bahkan anak kos saya sebetulnya bentar dengan Pak Dodi saya juga reuni ketika saya jadi TKI di Malaysia Pak Jordi sudah jadi mahasiswa itu Pak Dodi ya jadi saya sempat di Australia 6 tahun, di Malaysia jadi TKI 5 tahun baru bergabung dengan Pak Izan dan Pak Ahim baik, dalam kesempatan ini saya dapat amanah untuk mencoba berkontribusi atau paling tidak menyajikan pandang saya tentang satu sisi yang mungkin belum banyak belum dalam tapi benar-benar ini awal upaya kita untuk mendalami semuanya izinkan saya membuka slide saya juga nampak ya halo dalam proses seperti ya sudah, sudah Pak Iwan sudah tampil sudah ya baik ya, seperti saya kan tadi bahwa saya dapat amanah untuk mencoba mengelaborasi atau sedikit membahas lah karena terbatas waktu tentu gak mungkin dalam sekali dan saya pun masih belajar seperti kata Pak Rizal tadi saya memang di Lajismu sehingga izin saya pakai logo Lajismu disini ya ini sekalian karena Lajismu disini ya karena Lajismu sehat di antara 16 atau 18 Lajismu nasional yang diakui oleh peminta baik kira-kira materi seperti ini ya saya mulai kita nanti dan kita bahas dikit makna Tata Kelola kemudian Presiden Tata Kelola manfaatnya lalu implementasi Indonesia dan mungkin di lembaga zakat saya kira tadi Lajismu Pak Ewan bahwa bahwa satu di antara masalah kita yang begitu jelas sejak dahulu kala ya adalah kemiskinan betapapun muslim pernah mengalami masa legasi masa kejayaan sepanjang sekitar 600-700 tahun tapi kemudian kita lihat sampai hari ini kalau bicara kemiskinan biasanya terkait dengan umat Islam ya sehingga ini yang seperti apa ya sulit betul dituntaskan akibatnya apa ya kita berkaitan kebodohan ya kalau bicara kebodohan seolah-olah itu kita akibatnya lagi apa keterbelakangan ya kita terbelakang jadi kita miskin kita bodoh kita terbelakang ujungnya ya kita lemah kita terjajah kita diluminasi sehingga sampai hari ini pun betapapun kita majority di banyak tempat tapi kita lemah sehingga tidak salah apa ya bukan prediksi tapi just peringatan Nabi bahwa suatu saat itu kamu banyak tapi bagi buih ya gak beramana apa-apa banyakmu tidak tidak mempunyai makna yang berarti jadi inilah barangkali yang yang kita perlu selalu ingat dan sadari dan tentunya penting materi Pak Iwan untuk coba menyadarkan nah karena waktu terbatas saya tidak berpanjang sana pertanyaannya Islam punya solusi enggak tadi Pak Iwan sangat panjang lebar sudah membahas satu dentarnya ada pasti karena Islam bagaimana lengkap Islam itu kamil syamil nah saya kira semua kita sudah tahu bahwa satu sisi solusi Islam adalah zakat ya ada infak sodako dan wakaf misalnya yang terakhir lazim bersingkat dengan ziswaf ini konsepsi yang luar biasa sebetulnya yang apa namanya yang mungkin kita sebut kita baca kita sebut tapi mungkin memang implementasinya jadi masalah besar tadi Pak Rizal sudah mengungkapkan bahwa studi di Basnas menyebutkan bahwa potensi zakat nasional itu mencapai 233,8 triliun bahkan studi yang lain masih dari orang Basnas saya lihat 280 triliun itu kan kasar saya itu bisa dalam setahun kita beli dua bank besar kita bisa memiliki bank mandiri dan BRI sekaligus satu tahun tahun depannya bisa kita beli bank-bank besar lainnya kalau itu terjadi maka gampang kita lihat dasolen akan sampai dengan dassein kenyataan akan sampai dengan harapan tapi sebaliknya kita lihat kemiskinan seperti tidak mau beranjak dari sisi muslim sehingga ini yang mungkin bisa kita laborasi what's wrong tadi Pak Ewan sudah membahas sangat ideal sangat bagus konsepsi zakat secara secara ma'rifah ini yang kadang-kadang saya kira perlu kita ulang-ulang bahkan kita tularkan saya di kelas di Jogja juga memberi mata kuliah ekonomi islam dan lembaga konislam nah ketika masuk zakat memang agak lama saya berbicara kenapa kita perlu membangkit pertama pemahaman kedua itu awareness nah ketiga lebih penting praktek ini yang barangkali banyak saya temukan bahkan mereka yang paham zakat tapi tidak praktek kenapa karena pemahaman yang tadi mungkin belum utuh atau yang berbeda banyak betul saya temukan orang dalam mana harta itu berbeda mungkin kena mesanya Pak Iwan tadi mungkin akibatnya apa itulah bahwa mereka ketika bicara apalagi zakat dianggap sebagai kos pengurang maka dengan demikian mereka akan bersikap seperti hanya orang minimising the cost padahal zakat itu sisi landeri adalah investasi sebetulnya nah kalau kita bicara investasi kan mestinya orang maximising karena the more you invest the more you get the result tapi itulah jadi saya sepakat bahwa perlu pemahaman konsepsi yang lebih jauh lebih luas termasuk ketika saya di Malaysia sempat diamantin menjadi pengelola UPZ Basnas ini mungkin juga kesalahan kita ketika kita bicara zakat beberapa teman langsung bicara angka tanpa bicara awareness dulu tanpa bicara kesadaran dulu sehingga yang timbul tetap memang sikap kapitalistiknya lalu zakat yang sebagai pengurang lalu timbul sifat kepelitan akhirnya apa jumlah zakat jauh dari potensi yang ada nah karena terbatas lagi saya mungkin tidak berpanjang lebar disana nah kemudian kita lihat tadi Pak Iwan bicara atau bah 103-104 saya lompat sedikit atau bah 60 sekiranya semua kita hafal ketika Allah berfirman ini menarik ini saya tambah sedikit yang terlalu sampaikan Bapak Ibu lihat atau bah 103 Allah mengatakan disana terma yang Allah pakai disana sodakoh tapi lihat terjemahnya zakat silahkan lihat semua bahasa mulai bahasa Arab tapi bahasa apapun sama ya di bahasa Arabnya muncul istilah sodakoh tapi terjemahnya semua zakat ambillah dari mereka zakat dari amwal dari mereka nah kemudian juga di ayat 60 atau bah juga bahwa lagi-lagi kita lihat terma yang Allah pakai sini sodakoh tapi terjemahnya yang ada di semua Quran yang ada yang kita lihat di dunia ini menyebut itu zakat maka kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca Al-Qurdawi beliau berpendapat antara lain kalau salah dikutil Wahbah bahwa istilah ini interchangeable karena di Quran kita tahu istilah zakat istilah infak ini 261 yang pakai istilah infak lalu ada istilah zakat ada sodakoh tiga istilah yang saling berganti maka kalau kita ikuti pandangannya Qurdawi misalnya beliau mengatakan jangan terlalu ter 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 terlalu terikat dengan istilah yang kemudian membuat kita gagal paham secara utuh tadi apalagi kemudian ada pendapat ini kan sunat itu wajib betul ya zakat wajib tapi infak atau sedekah dengan sunat cuman tadi saya sepakat bahwa sebetulnya kalau ada yang wajib ada yang sunah kan kita mendahulkan wajib maka tradisi saya di kelas mohon maaf saya sedikit saya mengajak teman-teman masih saya untuk mulai membayang wajib dulu memenuhi wajib baru yang infak baru yang sedekah yang sunah gitu dan itu tidak besar tadi saya hitung secara kasar tadi Pak Ahim atau Pak Rizal melaporkan atau Budian bahkan bahwa peserta kita 2.200 kalau salah ya saya yakin betul dengan hitung kasar saya bahwa masing-masing kita minimal bisa zakat sebulan sebetulnya 1 juta 1 juta rata-rata maka kalau kita kali 1 juta kali 2.200 sudah 2,2 miliar hari ini tertentukan maka enggak aneh angkanya dari bahwa kita bisa menjadi 2,3,3,3 miliar triliun hanya masalah-masalah belum berzakat nah jadi satu sisi satu sisi ada ada orang-orang yang belum memadai sehingga orang belum berzakat atau membuat zakat ini minimal sehingga memang terjadi ketidaktenangan karena di Quran kalau kita lihat kan dua kata-kata yang Allah katakan jadi dua masalah manusia itu khuf, takut, dan sedih padahal solusinya tadi zakat ketika kita zakat kita akan enggak takut enggak sedih baik saya lompat sekarang tadi sudah bicara soal ma'rifat zakat kemudian kita lihat bahwa di Quran tadi di surat Tawbah 60 ada satu lembaga yang Allah sebut yang itu spesifik sekali ada lembaga amil lembaga amil kemudian sudah oleh Indonesia sudah diundang-undangkan bahkan sehingga muncul yang namanya BAS dan LAS badan amil zakat untuk yang kalau negara dan LAS untuk yang non negara atau yang oleh swasta hanya masalahnya lagi-lagi barangkali kalau boleh saya berpendapat bahwa BAS dan LAS karena diambil angka 5T tadi dibandingkan 2-3-3 kan masih kecil sekali masih berapa gak sampai 2% atau 5% paling tinggi mungkin ada masalah di sisi kelembagaan nah ini kita coba share jadi pertama saya sepakat ada pemahaman yang perlu dibangun lebih baik lagi tapi kedua mungkin kita lihat sisi yang kedua kelembagaan zakat ini kita bayangkan bahwa dalam urutan 8 asnaf itu Allah menaruh amil sebagian ketiga saya pernah diskusin Pak Didin Hafiduddin Prof itu dari kami sepakat membawa betapa jadi urutan 8 ini bukan main-main makanya Pak Dodi kalau besok pesaka wakaf diperbaiki mohon dibalik Pak Dodi jadi di pesaka wakaf sekarang kan amil itu yang terakhir Pak ya padahal itu yang ketiga sebetulnya jadi apa namanya amil itu kalau di Quran ini ketiga pertama nah ini dua makna paling enggak pertama bahwa penting Allah sampai menempatkan di posisi ketiga kedua perannya itu besar kenapa karena dia yang akan mengelola jadi ketika orang bayar zakat ada dua pilihan langsung pada asnaf atau lihat lembaga nah ya dua-duanya boleh tetapi banyak yang berpendapat bahwa lihat lembaga akan lebih efektif insyaallah cuman mungkin lembaga ini yang selama ini perlu ada perbaikan-perbaikan kenapa saya masih menemukan ini fenomena saya tangkap ada beberapa tokoh yang saya coba tanyakan Pak kalau Bapak saya yakin beberapa zakat terus boleh tahu Pak dimana oh saya langsung ke desa saya ke kampung saya dan sebagainya dan saya tidak menemukan bahwa beliau nitip zakat di lembaga zakat yang dekat beliau ya sehingga dalam arti kata bahwa seolah-olah ya seolah-olah beliau belum terlalu percaya pada lembaga zakat bahkan di suatu tempat saya pernah diskusi juga itu ada tradisi bahwanya masyarakat lebih percaya pada seorang tokoh di tempat itu dibanding lembaga zakat ya nah ini sisi lain lagi sisi budaya yang yang pernah saya katakan bahwa bukankah kalau lewat lembaga mesti itu lebih ada tatanan lebih ada apa namanya tanggung jawab dan sebagainya ya jadi itu yang saya mau coba bicarakan hari ini bagaimana bagaimana lembaga ini bekerja selama ini ayat 15 menit lagi ya masya Allah oke baik kalau empat ya baik jadi dalam satu kelembagaan satu banyak sisi ya saya dapat jatah hari ini bicara soal governance sebetulnya governance kalau saya lihat-lihat saya pelajari banyak banyak apa nih sisihan dengan dengan akutansi ya dia beruntung kita akutansi mungkin memahami tidak terlalu lepot lagi bahkan juga ada yang berpendapat seperti yang saya kutip disini itu bukan barang baru betapapun dia baru berkembang atau dikembangkan belakang setelah banyak kasus kayak Enron bla 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 banyak gagal kalau disini secara syana saya kutip governance is the process of decision making and the process by which decisions are implemented atau not implemented jadi proses pembuatan keputusan ya apakah dibuat diputus diputus atau tidak governance ini sesuatu yang sifatnya luas sekali konteks bisa pemerintah bisa lembaga besar bahkan lembaga kecil dan sih katakan related to IL L nya leadership I nya adalah apa namanya intrinsic jadi biasanya berkaitan dengan dengan itu dengan apa namanya intrinsic leadership seseorang saya banyak sekali saya lihat definisi ini yang mungkin tidak perlu kita bahas secara terlihat intinya aspeknya luas seperti ini dikatakan bahwa exercise of economic political and administrative authority to manage the countries of west at all levels it comprises the mechanism processes and institution through which citizens and group articulate their interest exercise their legal right meet their obligation and mediate their differences banyak lagi ada lagi ini misalnya a process where rules and well functioning institutions are applied to manage nation's affairs in manner of that safeguard democracy human rights blablabla saya lompat lagi sedikit yang ini versi world bank dikatakan ada 4 kata kucis ini sound public sector management ini meng-cover efisiensi efektiveness atau efektivitas dan ekonomi accountability exchange and free flow of information atau transparansi and legal framework for development justice for development jadi justice respect for human rights dan sebagainya sehingga saya mau katakan bahwa sebetulnya tidak ada definisi tunggal untuk good government bahkan saya juga menemukan tapi sebelum saya masuk disini versi islamnya saya temukan 2 penulis ada Mukhtadir Khan dan Ali Ahmad Darwish yang mencoba juga tapi yang dari 2 penulis ini saya lihat mereka lebih banyak bicara politisnya sehingga belum saya masukkan dan saya pun masih belajar pertanyaan lanjutnya apa kalau kita peras apa kira-kira antara ini ada values yang terkini disana pada pada batasan ini kalau kita lihat ada ilisan disana ada openness transparency and integrity ada performance orientation ada effective collaboration di satu konsep kemudian juga ada yang berbeda lagi ini lebih banyak lagi ada berapa nih fighting corruption legal judicial reform public administration dan seterusnya sampai integration of ini lagi ini konsep lainnya kemudian juga ada yang lain lagi sebentar ini sudah tadi ini lagi ya good government itu apa ya yang meliput cover ini valuesnya accountable transparency atau responsif consensus oriented participatory inclusive following rule of law dan seterusnya efficient bahkan ini ya ada indexnya ini juga makin lama makin luas ada consumer industries human resource development public health dan sebagainya ya jadi oleh itu saya bisa katakan bahwa tidak ada definisi yang baku yang tunggal tapi banyak definisi begitu pula nilai-nilainya atau index ataupun barangkali variable variable yang dikatkan ya nah oleh karena itu saya mencoba satu lagi nih yang unik ya disingkat dengan alis ya jadi ada accountability ada leadership ada integrity ada stewardship dan ada transparency jadi beberapa kata kita sama ya sehingga kalau saya lihat berikutnya ada yang mencoba menyarikan menjadi seperti ini ada tiga pilar tiga pilar pertama transparency of operation ada accountability towards shareholders nah ini kalau Pak Iwan tadi kita kaitkan ya memang pada akhirnya kalau ini konsepnya kapitalism tentu bukan pada Allah padahal mesti ini pada Allah lalu fairness in dealings ini saya kira hasanah ya mestinya begitu terjadi ini lagi kemudian bahkan juga ada konsep yang lebih lengkap lagi ya ada accountability transparency responsibility dan fairness ya ini sebenarnya fundamental of pillars of corporate governance ya dia ada empat kata kunci akuntabilitas transparansi responsibility dan fairness ya juga bahkan ada yang lebih complicated lagi ya ya tujuh pilar bahkan ya ada right people and right rules oversight strategy emerging governance oversight of risk key performance drivers accountability and engagement dan continuous improvement jadi berkembang ya berkembang dari berbagai aspek ya tadi saya sebut bahwa di tadi saya sebut ada Ali Ahmad Dharmi sebelumnya juga mengungkap sekitar 6 atau 7 konsep dari kecamatan Islam kata beliau ya nanti lain kali kita colaborasi pak Ayer maaf PPT nya tolong di full screen pak Ayer di laptop pak Ayer ya supaya bisa jelas ya terima kasih pak Ayer lanjut pak Ayer baik ya jadi ini ya ada 7 ya nah pertanyaannya lalu apa sih untungnya ya secara teori paling enggak dikatakan begini bahwa kalau kita apply tata kelola yang baik tadi maka ada 3 manfaat awal yang bisa kita dapatkan pertama better oversight and accountability ya jadi pengawasan dan dan apa ya accountability yang lebih bagus improve risk making ya karena memang sebagai manusia hidup kita enggak pernah lepas dalam making decision ya dalam sehari kita bisa ribuan kali ya apakah hadir seminar ini panda makan panda puasa panda itu kan semua decision nah disini akan terbantu proses kita membuat keputusan kemudian juga better compliance ya kepatuhan akan meningkat dan tentu less conflict ya karena banyak hal terjadi itu kan gak usah jauh-jauh di jalan raya kita lihat ya kenapa ada orang taberan karena enggak patuh pada aturan kemudian konflik muncul nah ini akan bisa mengurangi konfliknya dan ujungnya nanti adalah improve operational efficiency dan stimulate performance ini yang akan dituju sebetulnya baik saya mengambil mencoba versi yang yang dari OJK atau BI yang sebenarnya mereka buat jadi tarif ini biar mudah diingat tarif transparency accountability responsibilitas responsibility independensi dan fairness ini yang apa namanya saya kira lebih banyak kita kenal selama ini secara teori dan ini yang tengah-tengah antara yang 3 sampai ke 9 sebenarnya ini tengah-tengah yang makna lebih kurangnya kira-kira seperti ini transperti apa sih the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made in all materials matters regarding the company ya including its financial situation governance structure dan selanjutnya accountability accountability apa namanya the CG framework should ensure the strategic guidance of the company the effective monitoring of management by the board the board's accountability to the company and shareholders responsibility the corporate governance framework should recognize the right of shareholders to stakeholders as established by law between corporation and stakeholders in creating wealth blah 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 independency the corporate governance framework should focus on demand objective and being free of any influence which bring away negotiations from the fundamental objective and fairness should protect shareholders' rights and ensure equitable treatment of the shareholders dan seterusnya baik ini sisi lain saya coba berikan beberapa contoh ya jadi mungkin begini aja saya mencoba masuk pada sisi praktis ya sebelumnya begini saya lompat ini tambahan aja karena banyak orang bingung antara accountability dan responsibility banyak penjelasan dan ini saya ambil satu dental penjelasan jadi ini mirip tapi ada perbedaan ya pisah lampan aja nah di Indonesia gimana tadi saya udah kata bahwa BIOJK sudah bikin buku bahkan ya saya coba klik bisa gak keluar ya nah ini apa namanya konsep yang dibuat oleh BIOJK ya yang edisi pertama ya sehingga Bapak Ibu silahkan download itu free bisa di apa namanya dibaca sendiri ya ini tebal ya 500 lebih halamannya kemudian oh sorry sorry saya pencet halo halo Pak Dizal Pak Dizal ya gini ya saya pencet maaf 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 oke 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 saya pakai ini aja oke selanjutkan ya sebentar saya malah hilang gambarnya internet tapi suara saya kedenger ya suara Pak Hir kedengeran baik-baik selanjut sedikit lagi ya jadi intinya begini waktu terbatas sekali harus buru-buru jadi kita dikembangan sudah bahkan sudah ada namanya KNKG jadi Bapak Ibu bisa nanti masuk ke www.knkg ya Indonesia disana juga sudah ada beberapa rumusan untuk beberapa jenis industri ya sayang zakat belum masuk jadi untuk perbankan ada untuk pasal moda ada banyak-banyak jadi ini perdoman yang dibangun oleh KNKG itu kepanjang dari komite manajemen apa corporate sebuah lembaga yang independen saya kira dan mereka mencoba membangun terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Hai Hai selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati jalan-jalan belum responsible nah yang keempat yaitu belum membuat laporan buangan dan juga belum dipublikasikan ke publik. Jadi kalau saya saya beberapa isu yang pernah ada di lepaka laporan buangan di lepaka Jakarta ini memang masih sama isu yang akan tetap mengenai apa mengenai laporan kepada masyarakat pembagian laporan buangan yang mungkin masih dapat perbedaan nanti nanti ada isu yang menyebabkan sebagai pengawakaf itu bagaimana dalam hal laporannya. Itu Pak Ridha kali ya yang saya sampaikan. Halo? Ya Pak. Ya sudah itu Pak. Ya Pak. Terima kasih. Waktunya pas ini 10.30. Pak Dodi sudah menyampaikan tentang sejarah Aksi Zakat Indonesia dan kemudian juga tadi beberapa konsep-konsep diangkat Aksi Zakat dan juga tadi sudah disampaikan tentang apa praktek di lapangan yang itu masih cukup banyak yang belum sesuai dengan VSHK 109 di dalam VSHK Zakat. Saya langsung membuka kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Memanglah karena ini memang terbatas. Jadi kita gunakan yang ada di tips dulu nanti kepada yang mau bertanya. Tolong RISK IN ya. Ada yang ditandaranya itu di Big Tips. Supaya kita akan diseguritaskan untuk bertanya. Tolong sampaikan identitas, nama, instruksi. Kemudian pertanyaannya singkat. Itu jika ada siapa. dan kemudian langsung di inti yang ditanya. Saya berhitung sisi pertama ini, langsung lima pertanyaan. Oke baik, silahkan. Oke, RISK IN langsung. RISK IN lewat ini. Baik. Tadi yang kedua nanti, Bu Vera. Nomor dua, Bu Vera. Yang pertama, Bapak, saya nggak lihat. Pak Jono. Silahkan, ya. Pak Jono. Silahkan Pak Jono. Tua, Bu Vera. Silahkan Pak Jono. Di-unmute mungkin, Bu Vera. Sudah, unmute. Sudah. Silahkan Pak Jono. Saya kenal suaranya. Sudah, sekarang sudah. Silahkan Pak Jono. Singkat Pak ya. Terus suaranya. Oh, oke. Sudah. 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 Ilang-hilang timbul. Maaf. Suara Pak Sardana, ilang-hilang timbul. Oke. Atau kita alihkan dulu, Bu Vera. Silahkan, Bu Vera Cahyadi. Ya. Saya. Silahkan, Bu Vera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ke Pak Dodi dan ke Pak. Pak Ahyan. Ya. Saya, Vera Cahyadi, dari STI Malang. Sesuara. Malang, Pak. Pak Iwan. Silahkan. Prof Iwan. Sebelum dosen saya waktu di akuntansi UB. Tapi saya sudah angkatan lama sekali, Pak Iwan. Jadi, Pak Iwan. Pasti insya Allah lupanya dengan saya. Terima kasih banyak kesempatannya. Pertama, saya langsung aja sebenarnya. Topiknya menarik, Pak. Melihat potensi zakat tadi, potensi zakat dengan zakat yang sudah terkumpul. Itu diskrepensinya itu terlalu besar. Potensi 200T terkumpul sekitar 8,1 untuk tahun 2018. 2017 hanya terkumpul 5T. Sedangkan tahun 2018 itu terkumpul 8,1 yang tahun 2019 saya belum dapat infonya. Sebenarnya, begini. Kalau menurut penjelasan Bapak-Bapak tadi, bisa jadi salah satunya adalah tidak accountable dan tidak responsible untuk lembaga lasnya. Tapi di sisi lain, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ada yang membayar langsung. Jadi, tidak melalui lembaga zakat. Itu di sisi lain, ya Pak. Terus kemudian yang berikutnya adalah, yang pertanyaan saya itu sebenarnya begini. Apakah hanya karena tidak responsible dan tidak accountable saja, sehingga orang yang masih zakat itu menyalurkan langsung? Kemudian, di samping yang tadi Pak Iwan sampaikan tadi, Pak Iwan tadi kan sampaikan mungkin belum tergerak hatinya karena hanya melihat angka-angka. Jadi, zakat itu sebagian umat muslim tidak sadar bahwa zakat itu memang wajib kalau sudah hubungannya dengan angka. Nah, apakah karena tidak accountable, tidak sadar, dan tidak responsible, sehingga potensi zakat yang sangat besar itu tidak terakumulasi bahwa bahkan sampai sekitar 200 lebih lah ini diskribensinya. Apa perbedaan antara potensi dengan yang terkumpul? Demikian, Pak. Untuk sementara. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dari kajian yang saya peroleh di lapangan itu memang persoalan zakat bukan hanya pada aspek kesadaran, bukan pada aspek ketauhitan, tapi juga praktek di lapangan yang masih banyak bermasalah, yaitu terkait akuntabilitas. Banyak lembaga zakat itu tidak menampilkan laporan keuangan yang menjadi faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat. Nah apakah mereka membayar, tidak membayar zakat. Mereka itu membayar zakat. Hanya saja mereka membayar zakat kepada langsung, kepada tetangganya, kepada saudaranya, atau kepada mereka yang ada di sekitarnya itu. Jadi maksud saya tidak benar atau minimal ada tanda tanya lah. Kalau mereka dikatakan bahwa minimnya realisasi zakat itu terus kemudian umat Islam itu tidak membayar zakat, menurut saya tidak sepenuhnya benar. Karena hanya mereka membayar zakat tapi tidak kepada lembaga. Itu yang mungkin. Nah, mengapa mereka tidak membayar kepada lembaga? Karena trust kepercayaan kepada lembaga itu masih kurang. Persoalan zakat untuk membangun trust kelembagaan yang lemah di dalam zakat, perjakatan itu adalah kepengawasan. Perlu kita ingat bahwa zakat itu adalah dana umat. Sekali lagi, zakat itu adalah dana umat. Mestinya lembaga zakat itu tahu banyak seperti perbankan itu. Ada pengawasnya, ada UJK-nya lah katakan tanda petik. UJK yang aktif betul untuk melakukan pengawasan. Selama ini yang terjadi adalah tidak demikian. Pengawas itu hanya tanda petik, hanya simbolik saja lah. Mengaudit sepenuhnya juga tidak. Bahkan saya menjumpai, saya pernah bekerja di dalam perbankan yang namanya audit UJK itu betul-betul ditunggu. Terus kemudian betul-betul dicek. Ada waktunya sampai berhari-hari, betul serius. Tapi kalau lembaga zakat itu seolah-olah hanya checklist gadiran. Itu yang saya bawa kemudian tanda tangan. Nah itulah, kemudian barangkali merekomendasi. Forum ini bisa merekomendasikan agar ada muncul lembaga pengawasan zakat yang akuntabel juga. Kalau kita mau meningkatkan trust masyarakat kepada lembaga zakat. Itu yang saya barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Amin Wahyudi dari Iyayat Pana Logo. Logo, yang lain? Kalau ada yang mau bertanya? Bisa saya Pak. Silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen SDKIP pembangunan di Indonesia Makassar. Dan kebetulan saat ini kuliah di UUD Pertahas Negeri Makassar jurusan pendidikan ekonomi. Saya ingin bertanya kepada ketiga pemateri karena tadi tidak ada yang diberikan contoh format untuk akuntansi laporan pertanggung jawaban untuk zakat. Karena kalau menurut saya yang saya ini bukan orang akuntansi Pak. Kalau dari pembicaraan tadi bahwa saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pembukuan akuntansi itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena hanya menerima dari masyarakat setelah itu menyalurkan. Nah itu. Apakah ada betul lain? Maafinnya Pak karena saya ini bukan benar-benar nyakuntansi. Yang kedua, apakah masyarakat kita yang umat Islam itu bersakat kita kan menyerahkan setelah itu kita tidak akan digunakan untuk apa? Nah, apakah sakat itu disimpan? Tidak disalurkan, tidak langsung disalurkan. Dan tadi juga ada dikatakan bahwa untuk bisa membeli bank atau apa. Sementara masyarakat ini kan kita ini menyumbang untuk kepentingan masyarakat lain dan itu untuk amal kita. Nah, kalau sakat itu disimpan kan berarti tidak ada umpan baiknya untuk kita dan masyarakat. Barangkali itu Pak dan satu lagi, barangkali ini perlu ada pemahaman karena jujur saja di tempat saya itu belum ada pembentangan untuk langsung dari kampus. Sebaiknya barangkali, forum ini juga bisa memfasilitasi bahwa semua kampus-kampus itu secara otomatis memotong sakat pikirah untuk para dosennya baik yang DPK maupun yang Yayasan Barangkali. Terima kasih. 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 Muzaki Orang yang Wajib memberikan Zakat itu Bisa jadi Seperti yang Saya hipotesiskan tadi Kebanyakan dari Kita atau mereka Itu belum menyadari Bahwa zakat itu sebetulnya Bukan hak kita Jadi sekarang saya tegaskan Zakat itu sebetulnya adalah Haknya orang lain Jadi kalau kita itu punya harta Katakanlah 100 juta Kalau ini zakat mahal kan Zakatnya kan 2,5% Jadi 2,5 juta itu Bukan kita nyumbang Ya maaf maaf Kita bukan nyumbang kepada pihak lain Bukan Itu Itu sebetulnya adalah Haknya orang lain Bukan punya kita Karena bukan punya kita Memang kita harus berikan kepada yang H Siapa yang H itu Yang H itu Yang 8 astar yang sudah Diberangkan di Al-Quran itu Jadi saya tegaskan bahwa Zakat itu Bukan milik kita Dalam pengertian Pesari tadi ya Jadi kalau tadi Duit 100 juta Zakat mahal itu 2,5% Maka 2,5 juta itu Bukan hak Nah itu adalah Haknya 8 astar Jadi memang harus kita Sampaikan kepada mereka Ini milik Anda Yang nepel ke saya Jadi kalau saya ini Tidak memberikan 2,5 juta itu kepada 8 astar itu Berarti saya ini Iwan ini Telah mencuri Saya telah mencuri Haknya mereka Itu yang Terlalu kita Sampaikan Dan juga Kita itu Tidak menyumbang Kita tidak menyumbang 8 astar Bukan itu Memang hanya mereka Jadi itu Jadi kesadaran itu Bisa jadi Memang kalau kita Mau berbicara tentang Angka Sehingga Angka Penirimaan Zakat Yang dikelola oleh Amir Itu Tidak seperti yang Diharakan Tapi itu Seperti yang dikatakan Melayu Pak Imam Tadi itu Bahwa tidak semua Masyarakat Menyalurkan Zakat itu Kepada Lembaga Resi Tapi Kebanyakan Mereka itu Langsung Disalurkan kepada Ya Makir Bawang yang Miskin Bagaimana Yang berada Dalam Kesulitan Yang Alam Dan seterusnya Yang Hidmat Astagfir Sehingga Tidak Terikot Tidak Tercatat Lembaga Zakat Aja Di Indonesia Itu Banyak Bukan Hanya Yang resmi Pasnas Misalkan Di setiap daerah Itu ada Di pemerintah DKI Dulu Saya juga Meliti DKI Untuk Disertai Saya Lembaga Zakat Basis DKI Setiap Masjid Juga Punya Lembaga Zakat Perguruan Tinggi Tidak Punya Lembaga Zakat Kayak UB Ini Tidak Punya Lembaga Zakat Mesdinya Juga Punya Lembaga Zakat Belum Lagi Perusahaan Perusahaan Itu Juga Punya Lembaga Zakat Itu Sangat Tersebar Sehingga Kita Tidak Tidak Tau Persis Data Seberapa Banyak Dan Zakat Terkumpulkan Catatan Itu Pada Level Itu Memang Penting Tapi Kita Juga Tidak Berhenti Di Situ Bagaimana Laporan Zakat Nanti Ada Yang Harus Memang Informatif Bagi Masyarakat Kemudian Juga Kepercayaan Masyarakat Bisa Kita Lekat Lembaga Apakah Betul Setelah Zakat Itu Diserahkan Kepada Lembaga Zakat Apakah Dana Zakat Itu Kemudian Disimpan Atau Disalurga Itu Tergantung Yang Manajemennya Tapi Pada Intinya Memang Zakat Harus Disalurkan Dan Dimanfaatkan Untuk Delapan Masyarakat Tapi Ada Yang Berdapat Sekian Persen Bisa Dikinvestasikan Sekian Persen Itu Harus Segera Disalurkan Tergantung Pada Bagaimana Mengelolanya Yang Terus Tentap Menggunakan Kaedah Kaedah Saripah Sehingga Kita Tetap Ada Pada Jadur Yang Benar Kemudian Juga Kalau Kita Berbicara Tentang Bentuk Laporan Dan Tata Kelola Tergantung Pada Kondisi Sosial Masyarakat Kita Kalau Dulu Saya Pada Masa Kecil Di Kampung Saya Ada Guru Ngaji Orangnya Sangat Baik Terpercaya Masyarakat Yang Memberikan Sakatnya Kepada Beliau Sudah Percaya Penuh Itu Juga Dikelola Diberdayakan Didayakunakan Dan Hinggumannya Dan Kita Tidak Penuh Dan Tidak Minta Laporan Keuangan Dan Juga Tidak Minta Untuk Mengaudit Karena Dua Pihak Dan Berapa Pihak Di Komunitas Itu Sudah Saling Percaya Nah Sekarang Kita Juga Penuh Berfikir Sekarang Itu Kenapa Kita Penuh Mengaudit Kenapa Kita Harus Membuat Laporan Keuangan Karena Bisa Jati Antra Pihak Itu Sudah Saling Curiga Saling Tidak Percaya Jadi Kalau Masyarakatnya Semacam Itu Memang Diperlukan Membuat Laporan Keuangan Yang Baik Sistemnya Harus Baik Kemudian Juga Harus Di Audit Sehingga Lembaga Tadi Menjadi Terpercaya Jadi Selanjang Itu Juga Saya Dengar Sudah Ada Semacam Perdoakan Akutansi Untuk Pondok Pondok Pesantren Yang Tradisional Dengan Cara Begitu Apakah Tidak Akhirnya Merusak Tatangan Sosial Budaya Ekonomi Yang Ada Di Situ Kecuali Kalau Mungkin Tata Akutansi Sakat Itu Mestinya Harus Mempelajari Konteks Sosial Budaya Dari Masyarakat Yang Akan Mempraktikan Tidak Semata-mata Hakuat Standar Yang Kemudian Berlaku Universal Nah Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Tidak Pukul Rata Kemudian Pokoknya Standar Harus Bisa Diperhatikan Semata Bisa Karena Setiap Komunitas Memiliki Budaya Yang Berbeda Jadi Kalau Tingkat Kepercayaan Sudah Penuh Dan Tinggi Laporan Keemangan Sudah Tidak Diberlukan Lagi Sudah Saling Percaya Dan Itu Pengawasannya Itu adalah Pengawasan Langsung Lagi Allah Itu Itu Tadi Level Yang Berikutnya Tentu Saja Saya Tidak Menolak Pada Level Syarikat Itu Harus Akutansi Zakat Ada Laporannya Seharus Ada Sistem Pendahian Yang Baik Kemudian Ada Audit Yang Masa Bisa Percaya Tapi Sekali Lagi Bahwa Kita Perlu Memiliki Kesadaran Yang Lebih Baik Bahwa Kita Itu Berzakat Itu Bukan 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 Tapi Kembali Ke Tadi Untuk Meraih Cintanya Allah Itu Sudah Menyebarkan Cintanya Tapi Kita Tidak Bisa Nantep Karena Tidak 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 Tingkat Kesedaran Kita Belum Sampai Itu Tapi Oleh Karena Itu Saya Yakin Mungkin Dengan Pemahaman Baru Akhirnya Kita Menjadi Sandar Bahwa Dengan Berzakat Itu yang saya peroleh nanti adalah cintanya Allah cintanya Allah itu tidak bisa dinilai dengan materi itu luar biasa jauh sama juga konsep harta yang kita paham sekarang itu jangan hanya uang tadi saya sebetulnya ada tabel yang ingin menjelaskan itu sementara ini kita mengartikan harta itu uang yang kita tinggal sehingga orang itu merasa resah kalau uangnya sendiri padahal sebetulnya yang namanya harta resuki dari Allah itu banyak sekali termasuk keluarga keluarga itu adalah resuki, umur itu adalah resuki itu harta, udara itu juga harta, kinar matahari itu juga harta kemudian ilmu itu juga adalah harta, ilmu duniawi itu satu-satuan ilmu agama, skill pengalaman itu juga adalah harta kemudian juga ahlak ahlak itu juga adalah harta kalau kita berakhlak kepada diri kita sendiri itu adalah harta kita bagaimana cara kita berakhlak kepada diri kita sendiri kita misalkan ya yang mati yang kita sholat itu adalah harta harta, ahlak kepada orang lain berbuat-buat berbuat baik kepada orang lain itu adalah harta berakhlak baik kepada hewan tanaman, benda mati kemudian juga berakhlak kepada Allah selalu selalu bersalah mengikuti sunnahnya beliau itu adalah harta kemudian berakhlak kepada Allah itu adalah harta iman apalagi kita sudah bisa meraih cintanya Allah cinta Allah Allah cinta kepada kita dan kita cinta sama Allah bahwa itu sudah keluar di nyasa itu harta bukan hanya di dunia kita rasakan tapi juga itu jelas itu di akhirat nah itulah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita ini jadi kita itu harus keluar dari virus mesa virus mesa itu sangat sangat mengkungkung mengkranking manusia dalam kranking yang sangat dianggapnya bahwa harta itu hanya uang saja padahal yang namanya harta itu luar biasa harta yang luar biasa itu adalah iman iman kepada orang nah itulah mestinya sebetulnya kembangan kembangan sehingga bagaimana itu menjadi kuat jadi kira-kira begitu gambaran yang bisa saya sampaikan kalau boleh saya menyampaikan lagi tadi ada yang tanya lewatan lewat WA-nya Pak Ahir kemudian Pak Ahir menyampaikan saya bisa Pak Pak Moderator ya silahkan Pak saya Bapak Direktur Akademi Akuntansi KPN kira-kira kira-kira bertanya tentang bahwa sebetulnya di akuntansi konvensional itu ya ada nilai-nilai yang yang sesuai dengan Islam saya sebetulnya juga seperti yang juga disampaikan oleh Pak Ahir tata kelola yang disampaikan oleh Pak Ahir bagi negresi banget tapi sebetulnya ya tidak diametral dengan Islam saya transparansi nah itu tidak berdataan dengan Islam sama juga dalam misalkan yang Bapak Direktur AIKPN ini mengatakan kayak sustainable accounting dan sebetulnya dekat juga dengan salian ya betul cuma mereka itu ya maaf konsep modern itu parsial tidak sampai kepada yang punya ibarat kita sekolah gitu ya bagi kita itu kan sekolah paling tinggi itu kan S3 gitu ya nah itu kalau konsep-konsep adat itu hanya sampai pada SD gitu kan kita tidak menyalahkan sekolah SD tidak salah itu sekolah SD itu bukan sesar cuma kurang belum sampai kepada ikat yang paling tinggi mestinya kalau sekolah itu jangan sampai SD ya mestinya sampai ke SD ya memang betul ada unsur etika di akutansi misalnya tapi kalau saya juga sebagai dosen pengajar etika bisnis dan profesi teori-tiri etika modern itu ya sampai di duniai saja kalau versi yang saya pahami versi Islam saya juga mengembangkan itu etika yang paling bencang menurut Islam itu adalah takwa takwa itu apa? mengikuti kehendak Allah mengikuti perintah-perintah Allah bukan mengikuti lewat akar tapi rasa Allah yang ada dalam diri kita itu yang saya katakan tadi itu adalah rasa ilahi rasa ilahi itu adalah kesadaran ketuhanan kita atau dengan bahasa Islam itu adalah ihsan dengan ihsan itu kita merasakan perintah Allah ya buah kamu begini orang kamu jangan begitu saya ditari itu rasa Allah itu ada nah itu etika yang sebenar-benarnya etika itu adalah mengikuti perintah Allah makanya akurat itu mengatakan manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang penting yaitu tunduk patuh pada perintah yang Allah kalau etika barat tidak sampai di situ etikanya hanya sampai pada akal kalau ada peraturan dilarang masuk akalnya berbicara oh saya dilarang masuk berarti saya tidak boleh masuk ya sudah tidak masuk nah itu memang bagus tapi masih pada level akal artinya apa bahwa orang tadi itu diperintah akalnya untuk tidak masuk itu tadi tapi kalau Islam yang lengkap nah itu sampai gitu hanya Allah saja yang bisa memerintah dia bukan pikiran manusia yang bisa memerintah bukan nafsu manusia yang memerintah manusia itu bukan rasa hati tapi rasa ilahi yang hanya memerintah manusia tadi dan manusia tadi itu hanya tunduk patuh secara total pada ganda Allah yang dirasakan dari rasa ilahinya itu jadi sering lagi pemikiran barat itu tidak sepenuhnya ketentangan tapi tidak lengkap dan tidak sampai kepada katakanlah makrifatullah apalagi tidak sampai kepada hakikat kita kira begitu baik baik setelah itu begitu bisa kita bahas bersama terima kasih Pak Rizal halo 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 ya ya saya pikir sudah cukup ya artinya ini jawaban saya itu sudah mencakup semua tadi itu dari Pak Imam terus kemudian Bu siapa tadi Bu Fera dan Ibu Siti Adija ya 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 saya semuanya perluan respondan dan pertanyaan yang datang berikutnya kita minta Pak Ahyar untuk menyampaikan jawaban termasuk juga mohon maaf Pak Ahyar ini ada pertanyaan juga dari peserta yang di Youtube saya bacakan karena kita juga tidak ada sisi tambahan sepertinya pertanyaan pertama mungkin saya catat juga Pak Ahyar Pak Dodi kalau Pak Ahyar bagaimana koordinasi kebijakan pajak dengan zakat sehingga masyarakat tidak membayar gitu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kira-kira implementasinya supaya zakat ini memang bisa mengatasi kemiskinan dan kebodohan kira-kira rekomendasi apa yang bisa diberikan kemudian ini agak spesifik lazismu Pak Ahyar laporan keuangan lazismu baik pusat hingga cabang apakah terpusat menjadi satu laporan atau setiap lazismu membuat laporan keuangan sendiri ini tadi juga dikatakan agak pertanyaan juga di awun dari masnas tadi lazismu itu dapat awun untuk provinsi sementara lazismu adalah nasional kemudian yang terakhir publikasi bagiannya strategi lembaga zakat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bayar zakat selamat dengan strategi supaya strategi sejauh yang Pak Ahyar dapatkan temukan observasi strategi lembaga zakat untuk meningkatkan perjalanan masyarakat itu oke terakhir baik makasih Pak Rizal saja para Vera Pak Amin Pak Yudi Pak Hadija para penanyaan teriak Pak Rizal dan tentu juga saya mohon maaf Pak Sarjono yang karena suara tidak kedengar jadi tidak tahu pertanyaannya Pak Sarjono kalau ada ditulis Pak Sarjono mohon maaf ditulis dicat saja Pak Sarjono saya baik saya coba jawab juga mungkin tidak harus buruk banget tapi mungkin ada yang berbahagian saya sekaligus ya pertama tadi soal Ibu Vera yang mengatakan yang bertanya apakah memang hanya faktor akuntabilitas yang membuat zakat tidak dikumpul tidak saya mencatat ada 45 faktor yang seleksi sempat ini oke serikas mungkin 4 sementara saya sampai pertama sudah disimpul soal awareness saya setuju Pak Iwan bahwa memang ini perlu dibangun bahkan dalam konteks saya saya coba bangun dari kelas saya WMU dalam konteks ini katakan saya memulai dengan bertanya pada masalah saya siapa siapa yang mau uang 1 miliar 10 miliar pulang tanpa kuping pulang tanpa hidung tidak yang mau saya bilang bagaimana kamu dapat kamu dapat your nose your eyes sebagainya for free semua gratis lalu terbukti di bawah betapa tadi yang Pak Iwan bilang Allah dua kali mengatakan wain ta'udu ni'amad ta'udu ni'amad suha kalau kau hitung nikmat Allah itu tidak mungkin dihitung barangkan oksigen kemampun melihat kemampun mendengar seterusnya tidak mungkin makanya selama ini saya coba membagi rezeki dua rezeki yang countable yang yang jadi objek zakat lalu rezeki yang uncountable yang tidak mungkin dihitung itu Allah silahkan nikmat saja tapi yang countable ini mengatakan zakatnya betul bukan itu Allah bukan itu asnaf tapi sebetulnya kalau boleh saya sampaikan zakat itu ya betul secara fisik waktu mengalir kepada asnaf tapi secara hakiki kenapa jelas saya kira sudah hafala disini yang mengatakan ketika anak itu meninggal maka putus segala aman ibadah itu tiga hal yang pertama jelas sudah termasuk zakat makanya tadi saya juga punya tekan-teki di kelas kalau ada 10 ekor burung bertengger di pohon kita tembak kena satu berapa sisanya kamu bilang habis pak ya paling enggak jawaban tadi satu yang mati itu itu kita sedekakan makanya saya bilang kalau mau egoist makin banyak bersedekah bersakat karena itulah yang akan mengiringi kehidupan kita di alam barzah dan di alam berikutnya nanti salah betul ketika kita menumpu-numpu di dunia ini lalu kita enggak punya tabungan akhirat jadi di konteks lain barangkali ya jadi dengan demikian saya mengajak maaf pada hasil muak di bawah meski kita 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 unlimited sebetulnya maka ketika orang hitung zakat hanya hitung gaji pokok itu salah besar itu saya dapatkan di beberapa tempat ya jadi mereka bedakan gaji pokok dengan sampingan sampingan lebih gede padahal ya enggak kayak saya kira Pak Ewan Pak Riza Pak Ahit itu kan dapat seminar apalah ya project lah kan itu must be than what from gaji pokok gitu kan tapi itu dia kita mengartikan salah makanya juga saya mengatakan bila perlu setiap orang punya kewajiban mencatat income-nya karena kembali pada rasa syukur tadi saya maaf sudah lama saya mencatat semua income saya di akhir bulan saya biasanya langsung akui berapa zakat lebih di saya di rumah saya pulang maka biasanya saya kaget sendiri dan bersyukur bahwa Alhamdulillah banyak kalau kita catat terlupa dan kemudian sumber kita berkurang seolah-olah dapat gaji pokok doang padahal enggak sejak saya masih doa lama sekali itu saya lihat Masya Allah we get a lot of money from many sources makanya perlu mencatat seolah-olah kalau boleh dapat bahwa akutasi wajib itu wajib individual wajib main kenapa karena itu akan tahu di berapa real income kita dapat home kita dari segala sumber yang ada yang utama yang sampingan bisa lebih gede jadi oleh karena itu penting masyarakat dipahamkan baik dengan cara penggunaan tadi dibilang berapa anda dapat sebulan mahasiswa di Jogja saya di rumah saya rata termasuk dapat 1-3 juta per bulan sekarang itu income dari Allah lihat orang tua dan kalau itu zakat saya sedikit membuat jadi banyak diperdebatkan akhirnya zakat profesi ada apa enggak ada itu kan bisa di Alba Koroh sekian 5 kasaptum yang kamu kerjakan dan saya mengandungi itu kenapa kalau Bapak Zakat pertengahan yang saya punya profesi karena saya profesional dan ternyata hasil gede lumayan sehingga yang saya menghitung selama ini ada 2 pendekatan gross income atau net income saya pakai gross income dan itu enggak berat dari 1 juta orang dapat sebulan cuma 25 dukung zakat nothing dan masyarakat saya katakan kalau ini anda bandingkan berat enggak enggak Pak 25 ribu sudah 1 juta apa artinya makanya di kelas saya mengajak ini dan Alhamdulillah beberapa masa mulai belum belum menaruh belum wajib karena bulan sampai ini oke sisi lain yang saya lakukan adalah saya mengambil tiba-tiba dari sholat kita belajar sholat kapan sih kan umur 5-6 tahun tapi setelah kita bisa sholat apakah orang tua bilang sudah akhir kamu sudah sampai tunggu balik kan enggak begitu maksudnya perlu edukasi perlu pembiasaan ya setelah kita bisa berzakat walaupun belum kenal wajiban terus nah di bahasan jirimuzaki enggak berat lagi tapi apa yang terjadi karena kita belajar sangat sedikit ya ustad pun jarang membahas zakat ini biasanya dan tidak ada tidak ada dorong aplikasi tidak ada proses internalisasi maka ketika tidak ada kaya oh berat yang datang setan masuk iblis menggoda oh berat memang betul akhirnya nampak besar sudah masuk pagar menjadi sumber ini macam-macam tapi kalau ini kebersihan tadi kita jaga karena betul dalam hartamu ada orang lain itu quran mengatakan maka kita bersihkan tazkiah pembersihan dan penyijian tazkiah penumbuhan karena saya belum menemukan orang yang berzakat miskin itu belum pernah sebaliknya orang yang tadi tidak berzakat belum banyak masalah dia berzakat alhamdulillah banyak problem dia jadi teratasi wala waklam itu kan Allah jadi itu dia perlu edukasi bahkan dari kecil jadi anak-anak kita kita ajari saya lu ngajar saya berukun islam terus dia masih umur 5-6 tahun kemudian ketika dia dikasih anak-anak kita mulai kenakan sedekat itu zakat lalu kata itu wajib dan sebagainya sehingga sampai dia gede anak-anak saya kerja dia langsung aja zakat saya gimana ayah bayarkan apapun mungkin secara misop boleh jadi belum tapi gak masalah karena Allah gak buta kalau Allah bisa membedakan jadi yang pertama itu Bu Vera bahwa perlu awareness ini dari semua kita ini kalau kita mengejar tadi ini yang kurang edukasi seawal mungkin termasuk saudara kita kakak kita semuanya yang kedua yang perlu diperbaikan tentu adalah 11 dan 11 tadi memang soal laporan tidak menjamin tapi ada yang laporan akan membuat orang lebih percaya saya mencatat atau mengamati selama ini ada lembaga zakat yang sangat bagus yang membuat saya membuat cepat tumbuh saya sebut 22 AFA itu saya amatir di awal itu pelapornya bagus sekali paling gak rutin di Republik Kasus sejak 25 tahun lalu mereka laporkan itu dan itu menginspirasi yang pihak lain waktu ketika itu saya bermimpi bisa gak saya zakat sekian itu bermimpi saya ketika itu lama-lama bisa kejar kita ngiri ketika orang bisa berzakat berbeda kita belum jadi perlu keterbukaan transparansi accountability terus itu perlu selain itu sebagai wujud tanggung jawab duniawi kita pada sama masyarakat yang berzakat juga pada Allah dan menginspirasi menginspirasi pihak lain saya membayar zakat jadi ini penting makanya perlu lembaga yang profesional yang dengan salah ketentuan tadi bahwa ada accountability-nya ada laporan dan macam-macam ada tata keluarga sebagainya kemudian yang ketiga saya percepat perusahaan ini kalau ketemu angka 2 3 3,3 itu kan memang kombinasi zakat individu sama zakat perusahaan ini pun bisa jadi pendapatan tapi saya ber aku saksi yang di bariah di akutasi kita kenal namanya business entity keterpisahan antara pemilik dengan pengelola nah jadi itu dapat diambil sebagai saksi yang di bariah dengan demikian perusahaan itu sebagai syahsyat di bariah dia sendiri maka dia membayar zakat menjadi mewakili pemiliknya jadi kalau saya di Malaysia dan saya pernah ajarkan juga jadi perusahaan berzakat itu mewakili pembelian saham maka untuk saham saya yang di sana saya gak perlu bayar lagi tapi itu ada ketentuannya ada tata cara hitungnya ini perlukan apa itu yang besar Alhamdulillah kalau saya amati beberapa lembaga besar seperti PLM seperti seperti berhayati kosmetik itu apa kosmetik besar itu yang di TV itu luar biasa saya tahu saya tahu karena itu zakat berhasil semua itu besar dan itu mungkin membuat zakat berkembang juga kita lihat satu-satunya pusat kosmetik yang bisa mengalahkan asik ya bu Wardah ini Allah ini barokah mungkin bayangkan bisa produk internal mengalahkan produk internasional bisa di Wardah ini contoh GT juga kenapa tahu karena mereka tekan antara lain lewat ini diperlui nah pemerintah dikatakan yang tadi dengan pajak saya kira perlu pemerintah juga mengakomodasi ini saya pernah berdebat di satu forum dulu maaf ketika berundang-undang nomor 38 keluar lalu kami seminar dengan Pak Muhammad di Jogja ada sedikit pertengkaran antara saya dengan orang pajak Pak pajak mengatakan apa itu last bus mengambil jatah kami lalu saya kata Pak Zakat dan Pak Pajak tolong Bapak mundur buka lagi Pasal 34 UD 45 apa isinya makin miskin dan yakin Bapak lakukan enggak ini lembaga Zakat membantu Bapak membantu pemerintah maka tolong jangan dimusuhi karena mereka mengatakan agak negatif jadi peran kita perlu membantu masyarakat dan pemerintah karena Pasal 34 terlalaikan mungkin banyak pengemis sekarang banyak pembinta-minta banyak makin miskin yang diabaikan saya pengelola Islam ini mungkin lembaga-lembaga Muhammadiyah yang membantu itu jadi pemerintah oleh konteks zakat memang sejak 038 muncul tax reduction jika kita berzakat maka boleh mengurangi pendapatan kita yang bisa dikurangkan tapi bagi saya itu masih belum maksimal belum optimal saya 5 tahun di Malaysia extribate extribate itu artinya mengurang total kewajiban pajak kita maka ketiga tahun terakhir saya pulang saya selalu over payment saya tidak perlu di audit disana jadi biasanya di tahun pertama saya ke Malaysia saya mendapat laporan dan memang dapat return kecil satu ini saya memperbesar zakat saya disana karena disana ya memang zakat saya tertutupu sendiri dan kemudian bisa kompensasi kemudian saya besarkan zakat sehingga tax saya bisa saya minimalkan dan itu bolehkan saya hukum maka tiap tahun saya dapat tax return akibat zakat saya besarkan dan zakat saya besarkan tuang-tuang saya dan juga tidak menyalahin saya berharap undang-undang baru nanti bisa berpindah atau transformasi dari tax deduction ke tax repeat kalau perlu saya bisa kasih angka-angkanya contoh model berhitungannya itu harapan saya kenapa itu potensi besar menolong pemerintah lewat dalam konteks undang-undang 34 itu untuk konstitusi undang-undang dasar peran ini besar dan peran ini peran ini peran ini peran ini kalau tidak salah ingat saya membuktikan bahwa ternyata zakat di Singapapun di Malaysia itu tidak mengurangi pendapatan pajak menarik kan kan bikin itu sebagai pengurang tapi ingatannya kalau saya tidak salah pahami disertasinya Pak 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 Sjauki itu tidak betul jadi tidak ada yang perlu dimasukkan makanya pemerintah perlu praktis perlu khusnuzon selamanya ini ada yang khusnuzon dan haji itu apa zakat itu apa kan tidak begitu kita helping them kita helping society jadi ini ada 4 masyarakat selain kelas perlu diperbayar ke perolanya perusahaan perlu mempercayai zakat dan keempat jadi pemerintah yang lebih akomodatif pada zakat itu apalagi itu kita tidak ingin dana zakat di bagian jalan-jalan lain karena sudah ada snap jadi ini tadi Pak Amin saya setuju Pak Amin bahwa betul ada yang saya temukan orang yang membayar pada tetangga memang sebenarnya akribat dulu orang dekat dulu tapi sisi lain begini Pak kalau semua begitu maka khawatir kita pertama ada tumpang tidih ada yang dapat double ada yang tidak dapat sama sekali kenapa karena individu tidak punya sistem zakat lembaga zakat dia punya punya program punya sistem bahkan mungkin sebagai punya peta saya dah lama bicara mestinya nih ada kolaborasi antar las itu buat pementaan kemiskinan bahkan kalau kita pakai konsep babi babi haikal gampang sekali ya di zaman siapa kan kita beliau sekarang berapa tingkat kemiskinan kita Indonesia tadi sebutlah 15% kalau di statistik masih 15% sebutlah gampang kan kata babi haikal satu orang kaya nanggung satu miskin selesai kan satu hari kemiskinan selesai tapi kan tidak terjadi ya tetap seperti itu ya jadi bahkan satu bandi satu satu orang kaya menjamin satu orang miskin selesai kenapa yang miskin 10% yang kaya 90% maka dengan dengan apa namanya banking seperti ini dalam satu hari kemiskinan selesai sebetulnya tapi oke lah itu sisi lain ya nah oleh kentu perlunya adalah satu bas ini pertama mereka memang resmi kedua disana ada profesional ya mohon maaf saya dicontos di lazismu tadi ditanyakan pengawasnya tadinya berdua Pak Rizal dan saya tapi saya gak cukup karena kami juga sibuk sehingga terakhir kami angkat 5 orang ya Pak Rizal Dr. Rizal Dr. Rini dari UIN calon dokter muridnya Pak Ilwan Pak Adrian calon dokter Bu Hilda dari UIN juga dari Bu Amkal saya ini pun kedepan saya rencanakan kami akan mengangkat komite audit karena kurang juga karena betul perlu ada pengawasan kenapa kami perlu kamu lihat buktinya tadi awal kami masuk mata kelola yang belum baik ketika itu maka ada hal-hal yang kami pandang mau menyimpan dan ini menusah amanah masyarakat jadi ya dan yang terlambat atau ditertahan saya tegur tertulis saldo akhir tahun saya bilang gak boleh kurang lebih dari sekian persen karena ketika awal itu gede saldonya karena ini diantara kesalahan orang yang gak akutasi kalau profit besar orang bangga tapi kalau lembaga non-dirlaba saldo besar itu kan sebenarnya masalah lagi takat kalau saldo besar investasi no dan terbalik itu justru saldo terus kecil arti dan yang tersalurkan nah kalau saldo yang gede malah jadi bangga-bangga ini yang salah kaprah gak di RTRW kan gitu kan saldo kita sekian salah ya sehingga saya desak tolong maksimal saldo hanya sekian kenapa saya desak karena kita kadang tiba-tiba ada ada apa-nanya kayak di Pak Alu tiba-tiba ada becara maka kami persiap ya dengan MDMC kita siap untuk nolong biasanya semua media nah baik sedikit soal media yang terdikanya lewat nah begini betul kami dapat kemarin tapi begini lazismo itu lembaga yang luas sekali besar sekali nah kami bertahap yang kami kami benai pertama sama ibu kota pusat tapi pelan-pelan jadi intikat audit saja pertama hanya pusat menteng lalu kita extend ditambahnya Jawa Tengah-Jawa Timur Jawa Barat tahun ini kita extend lagi masuk Sulawesi macam-macam jadi gak mungkin karena apa ya saya sih lebih beda-beda yang gede di menteng sama yang mungkin masih sangat mikro di daerah sana Gunung Kidul jadi kami yang bertahap pembina karena lembaga ini di Mawabian masih lagi baru dan masih pembina belum jauh di Sampurna tapi Pak Rizal dan saya mencoba terus pelan-pelan meningkatkan maka ketika di audit memang terbatas jadi limited audit mana bagian sudah kami bina siap di audit belum masukkan jadi memang yang dapat kemarin terbatas tapi kami terus meningkatkan dan memperluas terus kemudian kembali jadi begitu Pak Amin dan saya kembali di antara keuntungan masuk ke lembaga itu akan ada pertama informasi yang luas maka kalau ada informasinya kan penataan lebih enak daripada gak tahu jadi ada ground information karena kita gak tahu kan tapi kalau tahu sekian jumlahnya atau tata kelolanya maka pencapaian itu akan lebih mudah dimanage nah ini yang selama ini kita lihat dulu maka betul silahkan yang terus membayar karena saya lihat tokoh-tokoh pun ada begitu saya pernah nanya seorang tokoh Pak Pak Sipai Zakat oh iya boleh tahu Pak kemananya Bapak oh saya langsung akribat saya di kampung ya fine Sipai Zakat kenapa ada sebagian karena ada titik-titik ada sebagi Zakat yang punya sistem punya program karena semua ada edukasi di dua tempat melayan gak dikasih duit tapi dikasih alpancing katakan karena kita yang merubah muzakim jadi karena udah kanci ikan terus dia minta ikan lagi tapi ketika dikasih pancing suatu hari dia akan jadi pemancing dan bahkan berikan berikan nah ini ini soal filosofinya begitu ya nah ya disingkat insatkan ini lagi baik jadi Bu Hadidah berikan betul secara prinsip akuntansi Zakat simple tapi tidak sesimpel itu juga memang di banding industri kalau di dagangan nanti ada harga pokok lagi masuk ke manufaktur macam-macam nah nindah tapi tetap aja bukana ada asnaf kemudian Zakat dicampur dengan sedekah infak bekadah wakaf ini perlu pemilihan-pemilihan itu pemisahannya distribusinya tasarufnya minimal tadi ada lapat lalu bahwanya juga sedekah itu kan beda lagi sedekah lebih longgar maka perlu penataan-penataan diakutasi itu diatur sehingga perlu sistem yang memang memadai saya sepakat tadi dengan Pak jadi bahwa kalau ada platform yang sama sebenarnya kalau kita maju pada PESAKA 1 itu sudah sama tapi kan ada disparitas juga ada yang sedang penelitian cerita saya di Jogja ada lembaga yang tidak pernah dengan PESAKA 1 apa itu jadi artinya lembaga itu belum pakai akutasi oke saya serahkan saya pengalaman dulu di kampus saya yang sebelum di WB membangun lembaga Zakat kampus itu dan sedikit cerita kalau boleh tidak mudah juga kami dapat tantang berat dari para dosen ketika itu mengenal kampus Islam ya unik begini ketika kita sebarkan surat semua fakultas yang eksakta kedokteran teknik ekonomi itu tidak ada masalah tujuh justru tantangan datang dari fakultas syarihahnya unik ya yang sikat cerita kalau bersendasharing itu oleh para rektor Pak Zani Dahlan disampaikan mereka gini aja deh mereka tidak mau bikin surat ingat saya tujuh surat masuk dan tujuh-tujuh ini dari fakultas yang kami selantai ini ironi ya orang yang mengerti Zakat justru tidak mau dipotong Zakat orang yang mungkin pengetahannya terbatas malah saya lupa ini saya berat cerita jadi saya dukung ibu silahkan menginisiasi saya kira kalau ibu jadi itu ini adalah jariah seolah-olah ya sampai seterusnya ya kemudian Zakat saya jawab tadi kemudian ya strategi strategi itu kan cara long term taktik soal short term nah menurut saya satu strategi memang continuously informing others jadi secara continue kita ngabari tentang perkembangan zakat kita jadi orang itu perlu diingatkan cobalah dulu contohnya maaf ya semua kita tahu Coca-Cola ya tapi Coca-Cola berinti gak iklan gak juga kan itu bukit informasi perlu ya jadi kadang-kadang kita lihat produknya sudah sangat dikenal mereka masih iklan jadi itu apa itu reminding ingat diperlunya jadi soal konsep zakatnya sampai pelaporannya jadi saya pikir memang perlu pelapor secara teratur ya selesai tantar nah cedron kita lupa atau orang lupa sama di Malaysia cukup banyak peningkatan-peningkatan zakat di beberapa tempat jadi ini perlu dibagi strategi selain tentu bahwa ada peningkatan internal dalam konteks manajerial dari pihak kemudian juga perlu kreasi jadi walaupun gak pas ya jika semua pernah ada kreasi untuk urban kita kumpulkan lalu kita bikin apa namanya rendang kaleng karena kalau dibagi hari itu mungkin lalu kita kerjasama dengan perusahaan ini kan kreativitas sejauh dibolehkan maka di lasi semua ada pengurus ada DPS teman-teman teman-teman lalu ada bawas teman-teman pengawas Pak Rizal saya diantaranya jadi itu diantara cara yang kita gunakan dalam baik proses internet maupun lembaga lembaga kita sendiri saya kira itu sudah cukup panjang mohon maaf kalau di lupa makasih Assalamualaikum terima kasih banyak Pak Ayar memang tadi saya beri waktu agak lebih lama kepada Pak Ayar karena banyak pertanyaan terkait dengan tatak lola yang terakhir kita minta Pak Dodi untuk mengadres beberapa pertanyaan yang terkait ekutansi mungkin kita maaf ini mestinya 11.30 kita sudah selesai mungkin Pak Dodi bisa menjawab dengan kiri singkat memilih pertanyaan terkait ekutansi saja sehingga ada satu dua mungkin ada yang terakhir itu saya pikir yang perlu dibuat itu agar misalnya agar agar yang banyak ketuh banyak bukan saya penonton media banyak orang yang naik haji tapi ternyata kalau saya coba cek itu mereka belum banyak jahat lagi sudah melakukan kelima tapi yang jahatnya belum jadi sehat itu teper buat Pak akhir kali ya agar orang yang naik haji itu yang sudah haji tapi yang jahat mengurang pajak di Ace itu dilakukan apa jakat pajak jadi saya juga lebih baik kemudian mengenai apa jakat langsung dibalakan masyarakat itu saya juga pernah orang pintar itu ya setelah saya cek ternyata jakat yang dibalakan kemasyarakat itu kecil gitu jadi walaupun dibilang aku sudah tidak ada jakat masyarakat tapi mungkin baru 10% misalnya jakat yang 10 juta itu ya dibilang saya sudah banyak masyarakat tapi selanjutnya baru 1 juta masih kecil selain memang semacam pengawasan selain tadi kita ini mengenai siapa mengawasi lembaga ini kelabaran keuangan perjakan apa keuangan apa selesai menjadi per ya sampai ketika lembaga las masyarakat masyarakat atau masyarakat memberikan laporan keuangan itu tidak disampaikan kepada masyarakat seperti kalau kita laporan keuangan di saham adakan OJK memberikan laporan si A tidak tidak sampai OJK nya tidak ada masyarakat yang terakhir tadi mengenai apa apakah jakat bisa mengatasi kemaksinan itu bisa kalau uangnya banyak kalau uangnya banyak misalnya berapa raksus diun ya itu selesai itu yang sekarang jadi masalah ialah jakat itu masih kecil karena pemukulannya seperti contoh ya di Malaysia itu jakat itu baru terkumpul 1% dari PDB kita berapa persen masih jauh kita PDB kita berapa 2.400 triliun kalau 1% sekitar 4 triliun jadi baru terkumpul sekitar 5 triliun memang jauh jadi saya memang kita terakhir ya saya memperhibu ya jadi kita membayar jakat tolong minta kepada las kepada bas nas kota atau komisi kita laporan keuangan kalau laporan keuangan belum ada kita pilih yang lembaga yang melaporkan keuangan baik agar mereka juga semangat membuat laporan keuangan yang sesuai berapa sahka ya bukan itu Pak Rizal Pak Rizal nama di tadi ada yang mungkin Bu Hadidah salah paham ketika saya bilang bahwa 233 triliun bisa beli bank itu ditibar saja itu besarnya saking besar kita bisa beli tentu zakat tidak boleh beli bank saya mampu laporan keuangan kemarin itu bisa membeli dua bank tadi bayangkan bank mandiri sekaligus dibeli dengan satu tahun zakat yang terkumpul kedua pengawasan dari Pak Amin sebetulnya Pak Amin konsepsi yang ada saat ini memang diharukan bas menjadi OJK nya tapi itu nampaknya belum terjadi jadi kenapa karena kapasitas ada kontroversi karena bas ini kan dia regulator tapi operator ada yang keberatan ada tugas kalau OJK kan regulator saja tapi ini kan basah mengumpulkan bagi juga tapi juga meregulasi juga ini yang saya tangkap di beberapa diskusi keberatan kalau muncul di di bawahnya lembaga yang khusus mengawasi ada masalah keberatan saya kira bisa di bawah para pakar banyak jadi saya kira itu saja memang ada baiknya tapi di bawah saya lihat memang ada pertengkaran ada lembaga yang keberatan karena mereka juga tidak bagus kok kami beli tanding kok jadi ini istri-istri yang saya tangkap di bawah sebagai tambahan informasi saya kira itu Pak Rizal makasih banyak makasih banyak Pak Ayar Pak Dodi dan Proof Iwan untuk paparannya kita sudah sampai ke bagian akhir seminar nasional kita online dengan topik zakat untuk kesehatan umat tadi sudah dipaparkan dari sisi Pak Rizal Tullah dan Keputansi dari diskusi ini memberikan kita melihat banyak kita bisa mengujudkan zakat sebagai kesehatan umat dengan optimisme salah satu adalah ini memang potensial bisa dengan pengembangan lebih lanjut daripada dipayar dengan sendiri langsung dengan terprogram melalui lembaga ini ada peluang banyak untuk kesehatan itu ada di payah secara konkret mereka bisa dibuat memimpin kemiskinan kemudian lembaga berzakat bisa berkontinir untuk kemudian beri tanggung jawab siapa mendampingi siapa sehingga kemudian kantong-kantong keskinan itu memang tergharap secara fokus dan kemudian terprogram dan teralisir kemudian kemudian adanya potensi untuk di pelaporan dan kemudian juga tata kelah dari regulator tadi Pak Ayam memberikan clue regulator ini sangat potensial juga walaupun masih ada beberapa masalah antara operator dengan regulator mungkin ini bisa kita kaji lebih lanjut lagi bagian tata kelahan yang lebih baik sehingga kemudian memang tadi peran untuk pengawasan bisa lebih efektif dan yang luar biasa paradigma dari Prof Iwan yang sangat fundamental bahwa zakat ini adalah alat untuk pemberian dari Allah supaya Allah menyayangi kita harapannya adanya kesadaran ini yang bisa kemudian membuat kita melesatkan dari masih saja gap antara realisasi dengan potensi yang sangat besar itu sangat mungkin memang karena faktor kesadaran itu kalau itu kemudian tertanam kita semua dan kita sebagai akademisi terus mengkomunikasikan itu memberikan penyadaran itu walaupun sudah ada menyampaikan dari Pak Ayat terus menerus disampaikan maka insya Allah ini memang bisa teralisir gap yang itu besar bisa kita semakin berkecil nah sehingga kemudian kita memang orang-orang yang memang kafah dalam melaksanakan tugas kita melaksanakan perintah Allah dalam hidup kita nah ini sekaligus juga mungkin bahan self-evaluation juga bagi kita masing-masing seberapa kita sudah membayar zakat memikir wajiban kita dan seberapa kita juga merasakan bahwa itu adalah menusul menambah 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 harta kita yaitu harta yang investasi kita di akhirat kira-kira ya Pak Iwan mengatakan bahwa ini adalah perspektifnya jangka panjang sampai kita nanti di akhirat dan kalau kita punya paradigma itu misalnya kita akan ada perubahan yang mendasar dan kemudian dalam lapangan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan baik di sisi Muzaki maupun dari sisi Amil itu kira-kira dari pamparan ini benar-benar nanti juga dari forum dosen bisa mengesplor lagi berapa topik-topik ke depan termasuk juga tadi ada beberapa pertanyaan terkait Vigi tidak saya tanya sini mungkin bisa di dalam sesi yang lain mungkin bisa kita lihat sama UI atau yang lain sehingga kita bisa semakin komprehensif dengan membumikan zakat ini kalau kita melihat tadi banyak persoalan ini ini menunjukkan bahwa agendannya masih panjang banyak harus dilakukan jadi ini Pak Iwan tak tolong jadi ini salah satu teman dari peserta supaya ini memang bisa membumi jadi kalau sebelum membumi itu diskusinya tidak kita hentikan kita teruskan dulu sehingga kalau ada rekomendasi-rekomendasi yang strategis yang bisa kita berikan karena kalau dari tadi Pak Iwan mengatakan ada perlibatan-perlibatan di internal di dalam regulasi maka mungkin saya akan bisa memberikan konsep yang mungkin lebih independen lebih tajam bisa diterima oleh pemerintah dan semua pihak itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator maaf kalau ada yang kurang berkenan dan maaf juga ini waktunya juga kesan terbatas kita mengaksas lebih daripada ini karena hari Jumat selanjutnya saya silakan terima kasih yang sangat baik dan cukup menarik dan terima kasih kepada Dr. Dian Agustia yang sudah terkena hadir dalam acara ini dan terima kasih kepada Dr. Ahim Abdul Rahim juga sudah hadir dalam kegiatan webinar ini semoga kedepannya insya Allah akan bermunculan webinar-webinar yang sangat menarik lagi dalam yang disegar oleh program Kabrogia akutansi SPB Universitas Muhammad Dian Bapak harus ter-mute Pak Barul sudah baik terima kasih atas pendidinya untuk kesepat dalam webinar ini mohon maaf apabila kesalahan dan keselapan dalam pembawah acara kami terima kasih atas perhatiannya kita asli dengan membaca topik di majlis subhanallah wa rahmat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa Pak terima kasih semuanya terima kasih Pak Moderator juga oke silahkan terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi